Selamat siang para narasumber, para moderator, dan Ketua Umum Persi Pusat. Selamat siang juga untuk para peserta webinar. Kita akan memulai acara webinar Implikasi Tata Tanah Jenasah COVID-19 Era New Normal tanggal 30 Juni 2020 jam 13 sampai 15. Untuk itu, kami serahkan ke moderator dengan Dr. Arief Sadat. Untuk Dr. Arief diperkenalkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya bukan? Semua, semua. Pertama-tama, marilah kita menjadikan janji kabur ke hadirat kawasan-kawasan. Yang mana pada siang hari ini, kita masih diberikan kesihatan, diberikan kesimpatan, sehingga kita bisa berkata-kata, walaupun tidak langsung. Tapi tidak mengurangi ke hadirat kawasan maupun manfaat yang akan kita peroleh bersama-sama. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kami mulai acara ini, diperkenalkan kami membacakan ke hadirat kawasan maupun manfaat. Nanti yang pertama, yang kedua, sambutan Keputong Pusat, oleh Dr. Berdorong, Kurian Berdorong-Kurian 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 Berdorong. Ini adalah Keputikai. Dan kita split. Yang akan menjadi naranjik yang pertama adalah Keputik, polisi, dan tema koordinasi. Forensik, penemapanan masyarakat, dan era pandemi. Kemudian, oleh-oleh oleh wakil baru bisa bergabung dengan judul atau teman untuk menyingkat waktu barilah kita dengarkan atau kita buka dulu aja dulu acara acara ini dari awal sampai akhir nanti kita berjalan lancar Bapak Ibu semuanya untuk menyingkat waktu kita dengarkan yang pertama adalah sambutan ketahuan presiden kami persilahkan Dr. Kuncoro, Adi Puryanto, MGAS untuk memberikan sambutannya silahkan terima kasih Arief Rahman Sadat selaku moderator sekaligus MC ini jelas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya yang terhormat tentu saja Pak Wakil Gubernur DKI Bapak Haji Ahmad Riza Patria MBA para narasumber Pak Pramu Joko Pramu Joko rasanya juga pernah ketemu dan sering ketemu tapi gedek pantuk kemudian Prof Agus narasumber luar biasa pokoknya tidak tidak lepas ini yang kami hormati dan saya banggakan Dr. Ade ini Firman Shah yang luar biasa PDF ini di kalas diselah-selah kebutuhan sebetulnya yang harus dijawab adalah kegiatan ini jadi teman-teman AD&D yang datang disini kira-kira yang registrasi hampir 400an ya ini bertambah terus meskipun sekarang belum ke arah itu rasanya pilihan berjumpa dengan kita meskipun ada 3-4 webinar di luar ini tidak salah tempat tidak salah pilih nanti kita akan mendapatkan narasumber yang luar biasa dan mudah-mudahan kerjasama kami PRC dan PDF ini akan bermanfaat bagi anak bangsa ini bagi negara ini tentu Ridho Allah kita panjatkan untuk kita suun agar setiap langkah-langkah PDF-I juga bersama PRC ini selalu mendapatkan sekali lagi Ridho Allah dan disitunya kita harapkan ada barokah yang penting Bapak-Ibu sekalian dari publikasi ya publikasi WHO cabang Eropa dari 10 hal di era seperti ini itu yang pertama komunikasi yang dipermasalahkan ya jadi kegagalan komunikasi anggap aja begitu yang memerlukan komunikasi kritis sebetulnya itu menjadi sebab utama di sana nah tampaknya di kita pun demikian sampai hari kemarin pun media masih mempermasalahkan itu ada jenazah yang direbut dan sebagainya dan sebagainya padahal protokol sudah jelas tujukan pemerintah dari tujukan dari gugus tugas sudah ada ya yang merujuk dari WHO kemudian majelis ulama pun demikian profesi pun telah melakukan hal-hal tersebut untuk dipahami oleh semua yang terkait dengan ini tata laksana jenazah COVID di rumah sakit di era normal pun itu telah dilakukan menurut saya baik ya di rumah sakit rumah sakit nah inilah yang perlu kita lebih jelaskan kita berharap bahwa ini akan menjadi lebih jelasnya lagi apa yang harus dilakukan sebuah rumah sakit apa yang sebenarnya harus peran dari profesi itu sendiri dan seterusnya dan seterusnya apapun sekalian event ini ya Pak Arief dan kawan-kawan semuanya narasumber ini terekam dengan baik ini terekam dengan baik insyaallah youtube-nya ini akan bergulir terus jadi file file kita bersama file apa file pdf dan file-nya persi yang terus akan didengung-dengungkan bagi yang membutuhkannya oleh karena itu nanti setelah selesai ini pun kita berharap contact person-nya selain ada nanti karena ada aliran pertanyaan dan sebagainya itu tetap kita bisa layani baik melalui versi atau langsung ke pdf Bapak-Ibu sekalian tentu setelah event ini nanti ada tanya jawab dan sebagainya saya berharap dari proses ini ada satu beberapa bahan bahan untuk kita lakukan sesuatu setelah event webinar dengan tema implikasi tata laksana jenazah COVID-19 di era new normal yang terakhir yang ketiga bagi perhimpunan rumah sakit adaptasi perubahan baru itu lebih banyak diterjemahkan sebagai balance act jadi ke depan bahwa kehidupan rumah sakit di Indonesia balance antara pelayanan pasien yang COVID dan non-COVID dan pasti ada pasti ada terus menerus sehingga itu melubah perilaku semuanya perilaku mindset sistemnya perilaku management sistemnya perilaku management toolnya sampai dengan management skillnya tentu disini terkait juga dengan tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya berapa sekalian mungkin cukup itu Pak Arief jadi mari kita bersama-sama tentu kita dengan bersama-sama kita lebih kuat lebih bisa dan kita selalu mencari solusi-solusi kita selalu saya paham bahwa PDF itu mempunyai paradigma yang positive thinking apa yang kurang kita perbaiki terus-menerus kita terus-menerus satu hal yang kita pelajari kita kita dapatkan di pelajaran kita bahwa kita selalu berpikir untuk yang terjelek sampai itu terbukti tidak nah itu menjadi penting kemudian kalau kita di pesawat tadi saya agak loncat sedikit kita kalau naik ribuan kali di pesawat itu masih dijelaskan bagaimana memakai apa namanya safety belt bagaimana memakai alat pelindung diri sampai kapan aja itu mesti diulang-ulang artinya pada segmen tertentu pun di dunia ini bukan di Indonesia dilakukan yang sama bagaimana dengan di Indonesia tentu ini perlu kita perlu kesabaran ketekunan bersama jadi terima kasih pada PDFI mudah-mudahan kita ada satu kegiatan-kegiatan lain yang untuk mengempowering pabrik ini bahkan dengan harapan masyarakat semakin jelas semakin tahu tentang permasalahan yang ada pada saat ini dan yang akan datang saya kira gitu apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk semuanya termasuk bagian dari proses belajar kita sendiri dari persi juga proses belajar di PDF itu sendiri terima kasih mas Arief kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua Umum Versi Pusat yang telah memberikan arahan jadi memang betul untuk saat ini banyak permasalahan di lapangan terutama untuk penanganan COVID yang ada di masyarakat tidak hanya di masyarakat tetapi juga di rumah sakit nanti mudah-mudahan diskusi ini bisa hangat ada waktu sampai jam 3 sore sehingga kami harapkan para peserta sudah bisa menyiapkan permasalahan termasuk dari PDFI PDFI cabang maupun rumah sakit yang ikut dalam webinar ini untuk peningkat waktu untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua PP PDFI Pusat Dr. Dr. Adi Firman Sah Sugiyato SPFMK silahkan dokter untuk memberikan sambutannya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang seluruh para 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 sumber Ketua Umum Versi dan sebagainya dan semua peserta webinar siang hari ini pertama-tama kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Versi Dr. Puncoro Abu Tranto yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Perimpunan Dr. Korensik Indonesia untuk bisa berkolaborasi dalam menyusun suatu webinar yang dengan pembicara dari lintas sektoral dan juga menggabungkan dengan pemerintah daerah DKI kami ucapkan juga salam hormat yang terhormat adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta selaku pembicara Bapak Ingenier Ahmad Riza Patria kemudian senior kami Profesor Dr. Agus Purwadianto dan Dr. Kompespol Dr. Pramujoko senior kami serta senior kami yang sekarang sebagai Bapak Modulator yang juga mencapai sebagai Direktur Rumum Operasional RCM Dr. Arif Rahman Sadat kami sangat menyambut baik rencana dan akhirnya bisa terlaksana siang hari ini kegiatan webinar ini karena memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita temukan di masyarakat terkait tata laksana jenazah apalagi dalam menghadapi era new normal kita harus mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru untuk bekerja di instalasi kedokteran forensik ataupun di kamar jenazah di rumah sakit manapun di seluruh Indonesia untuk menangani jenazah-jenazah baik yang non-infectious apalagi yang saat ini yang kita hadapi adalah jenazah-jenazah yang infectious dengan adanya webinar siang hari ini kami harapkan ini merupakan bagian kita untuk bisa berkolaborasi memperkuat kerjasama lintas sektoral antara perhimpunan dokter forensik Indonesia dengan perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia serta pemerintah daerah untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat dan menata laksana dengan jenazah-jenazah yang infeksius terutama jenazah COVID secara baik sehingga akhirnya memproteksi masyarakat pada umumnya itu saja yang bisa saya sampaikan saya semoga diskusi siang hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih pada dokter-dokter ade firmansah yang telah memberikan sambutan dari dua arahan dan sambutan tadi mudah-mudahan nanti para narasumber bisa mengeksplore kemudian banyak pertanyaan dan dari forum webinar ini nanti setelah diskusi kita harapkan ada rekomendasi yang dihasilkan sehingga webinar pada siang hari ini sangat berguna karena sebenarnya hal-hal ini acara siang hari ini ditunggu oleh banyak pihak sayang mungkin untuk jilid kedua nanti Pak Ketua Mum Pak Ketua Persi Pusat kemudian Ketua PDHP mungkin dari Kementerian Agama juga bisa kita libatkan karena disini masyarakat juga sangat memerlukan jadi insya Allah ada jilid kedua jadi pasti akan seru untuk menyingkat waktu sebenarnya narasumber hari ini yang pertama oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta namun karena sesuatu hal beliau baru bisa bergabung nanti pada pukul 14 siang untuk itu kita sebeli jadwal yang akan memberikan materi yang pertama adalah Komisaris Besar Polisi Dr. Pramujoko SPFM DFM dengan judul atau tema Koordinasi Pelayanan Medis Rumah Sakit terutama Insalasi Forensik dan Pengamanan Masyarakat dalam Penanganan Jenasa di Era Pandemi COVID-19 ini waktu kurang lebih 20 menit maksimal 30 menit kemudian nanti dilanjutkan dengan paparan kedua oleh Prof Agus kalau Pak Wagyu belum bisa bergabung nanti akan kita lakukan diskusi dahulu kemudian nanti sambil menunggu Wakil Gubernur Jakarta Pak Ahmad Riza Parkria silakan kepada Komisaris Besar Polisi Pramujoko untuk menyampaikan materinya waktu maksimal 30 menit silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati moderator Dr. Rahman yang saya hormati Ketua Persibusat yang saya hormati Ketua BDFI para pembicara ada guru saya Prof Agus Porwadi Hanta dan Bapak Wakub yang saya hormati Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan sedikit paparan semoga paparan saya ini mengena dan nanti ada manfaatnya bagi rekan-rekan sekalian Sebelum saya berbicara terhadap terkait dengan materi yang diberikan pada saya saya hanya ingin mengingatkan dulu terkait dari muara jadi ujung dari kegiatan pelaksanaan protokol COVID-19 dalam jangka panjang yang mungkin tidak terkontrol implikasinya kita semua yakin bahwa dengan adanya pelaksanaan protokol COVID-19 ke depan pasti akan memakan beban biaya terhadap masyarakat maupun terhadap negara ini yang akan meningkat dengan luar biasa apalagi kalau pemanfaatan APD itu digunakan dengan berlebihan jadi yang saya soroti penggunaan APD yang berlebihan ini yang tidak pada tempatnya dampaknya akan menjadi pencemaran lingkungan yang luar biasa kalau kita lihat ini saya kasih gambaran yang saya takutkan nanti APD-APD yang sekali pakai itu akan menjadi tumpukan sampah yang ada di sungai-sungai di negara kita saya yakin ini 5 atau 10 tahun mendatang akan terjadi kalau kita tidak berpikir mengendalikan hal itu mulai sekarang dampak penjemuran lingkungan ini akan luar biasa juga bagi pembiayaan negara di dalam penangani pencemaran itu sendiri kerugian bisa kita hitung dari misalnya pembelian APD jumlahnya kalau 5 tahun atau 10 tahun mungkin akan triliunan ketika itu akan numpuk di sungai dampaknya juga luar biasa pemerintah harus mengeluarkan biaya yang banyak juga untuk menangani pencemaran ini belum dampak sampingan lagi dengan adanya pencemaran lingkungan ini kesehatan masyarakat juga akan terganggu dengan sendirinya supaya kita terhindar dari masalah ini yang saya katakan di ujung dari permasalahan ini mungkin mulai sekarang kita harus berpikir sedikit out of the box tetapi masih dalam koridor pengamanan diri dari penularan covid-19 kalau kita lihat sebenarnya kalau kita sebenarnya kalau dari ilmu tentara itu ketika kita berperang kita harus mengenali musuh kita sehingga ketika kita mengenali musuh kita itu kita akan bisa melemahkan musuh kita akan bisa mengalahkan musuh kita dalam perangan kalau kita lihat sebenarnya virus covid-19 ini adalah antara hidup dan mati pun masih diperdebatkan karena dia adalah hanya materi RNA saja yang sebenarnya dia mudah rusak oleh sabun karena membran lemaknya bisa larut dia mudah rusak oleh alkohol 60% karena koagulasi dari membran proteinnya dan dia mudah rusak oleh karbol karena dinding lemaknya yang larut jadi sebenarnya virus ini kalau kita tahu dia tahu kelemahannya dia sebenarnya kita tidak boleh terlalu takut dalam menghadapi virus ini karena ketakutan itu sendiri akan menyebabkan kita berbuat hal-hal yang di luar nalang nanti akan kita lihat apa hal-hal yang di luar nalar yang selama ini kita kerjakan menurut saya kalau kita lihat cara penularan covid-19 ini ada dua yaitu cara direct langsung dan yang dua ini tidak langsung yang kedua ini yang saya sebut langsung dari ketika penderita batuk atau bersin langsung dropletnya mengenai mata hidung atau mulut orang sehat yang tidak langsung ketika droplet tadi kena benda-benda dikitar orang sehat dan kemudian secara tidak sengaja orang tadi mengusap kemudian dia makan tidak cuci tangan dulu ngupil atau gosok-gosok mata artinya sebenarnya kalau kita tahu bahwa penularan ini hanya terjadi melalui mulut hidung dan mata cara pencegahannya juga seharusnya tidak berlebihan saya berpikir sebenarnya pencegahan itu cukup dengan kacamata pelindung masker cuci tangan dengan sabun pakai hand sanitizer disinfeksi benda-benda yang di sekitar kita artinya kalau kita yakin bahwa penularan hanya melalui mata hidung dan mulut kita tidak perlu lagi melindungi badan kita dari penularan tersebut yang saya pertanyakan adalah penggunaan APD yang demikian ini menurut saya dipakai dimanapun sebenarnya berlebihan kalau kita berpikir bahwa penularan tadi hanya melalui tiga jalan mata hidung dan mulut untuk apa kita menggunakan pakaian seperti berlebihan seperti ini pakai baju pakai sarung tangan yang sebenarnya virus tadi tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui kulit atau melalui tangan kita hal ini rekan-rekan saya yakin bahwa karena mungkin kita ketakutan pemakaian APD yang berlebihan ini terjadi juga di rumah sakit kalau kita lihat di ruang-ruang perawatan mungkin ya mungkin ya kebanyakan saya lihat di rumah sakit ramah jati juga menggunakan pakaian seperti ini padahal kalau kita kembali pada ilmu semula bahwa penularan hanya melalui mulut mata dan hidung penggunaan APD yang berlebihan ini malah merugikan bahkan saya berpikir ketika seseorang di ruang perawatan misalnya menggunakan APD seperti ini kemudian ada bagian dropet yang tembus ke APD yang digunikan kemudian mengena baju dalamnya ketika dia lepas baju luarnya ini APD nya ini kemudian dia masih pakai baju dalamnya bisa jadi secara tidak sengaja baju dalam yang dia pakai nanti malah jadi sumber penularan terhadap dokter yang ada di ruang perawatan ini saya berpikir bahwa sebenarnya ketika rekan-rekan dokter yang merawat di ruang perawatan itu akan lebih akan lebih safe kalau di ruang perawatan itu di jalan keluar disiapkan semacam shower gitu jadi begitu dokter ini keluar dari ruang perawatan saya berharap dia langsung tidak bisa langsung keluar tapi melalui shower ini dia mandi disitu semua pakaian yang dikenakan langsung dimasukkan ke dalam bak air sabun jadi dia tidak perlu menggunakan pakaian berlebihan seperti apa itu astronot gitu dia cukup menggunakan pakaian yang penting melindungi mata hidung dan mulut tapi begitu dia keluar dari ruang perawatan ini dia masuk toilet sorry masuk shower tadi dia mandi dengan sabun semua pakaian yang dikenakan direndam di dalam bak air sabun saya rasa kalau kita berhitung biaya cuci pakaian yang dipakai dokter ini setiap kali dia masuk keluar langsung diganti dicuci disitu ini kalau kita hitung mungkin akan lebih murah dibandingkan ketika dokter tadi menggunakan pakaian APD yang overall yang sekali pakai dan kedua dengan dia melepas semua pakaiannya direndam air sabun kemudian mandi dengan air sabun dengan aturan yang kita terapkan barangkali nanti begitu dia keluar keluar dari ruang perawatan ini diharapkan dia juga sudah terbebas dari adanya virus COVID tadi jadi biayanya lebih murah kemudian kemungkinan dia keluar dari ruangan itu memakai pakaian yang tembus tadi yang di dalamnya mungkin membawa COVID tadi akan terhindar karena begitu dia keluar dari ruang perawatan ini dia sudah mandi bersih dengan sabun ganti pakaian baru keluar dari ruang perawatan ini hanya ide saja barangkali nanti bisa dipertimbangkan atau diperdebatkan terima kasih kemudian saya akan beranjak pada masalah sosial yang terkait dengan penanggulan COVID-19 akibat pemahaman yang salah dari masyarakat ini maka muncullah tiga hal yang sering kita lihat adalah satu adanya penolakan pemakaman jenazah pasien COVID-19 jadi dulu awal-awal sekarang mungkin sudah tidak ada lagi itu banyak masyarakat yang karena ketakutan dia menolak jenazah pasien COVID-19 ini untuk dimakamkan di lokasi daerahnya kenapa saya pernah bertanyakan ternyata mereka takut bahwa jenazah COVID-19 ini nanti ketika ditanam di makam di situ akan virusnya akan mengalir lewat air dan segala macam akan menular ke masyarakat yang ada di sekitarnya sehingga mereka menolak karena ketakutan tadi oleh karena itu nanti pemacannya adalah sebenarnya menurut saya bukan dengan membuat pemakaman baru khusus COVID karena pemecahan dengan membuat pemakaman baru khusus COVID-19 ini sementara mungkin bisa diterima tapi ternyata kebelakang akan membawa dampak lain apa dampaknya bahwa ketika keluarga yang meninggal karena sakit COVID-19 ini dimakamkan ke tempat pemakaman yang khusus COVID-19 tadi itu akan menjadi stigma negatif bagi keluarga yang masih hidup ketika dia mau datang ke tempat situ ketakutan ketika masyarakat didekatnya juga ketakutan juga ketika mendekati keluarga yang keluarganya meninggal tadi dampak berikutnya yang muncul lagi adalah ketika masyarakat tadi ketika sudah terlanjur dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 tapi ternyata hasil testnya rapid test maupun PCR menunjukkan bahwa ternyata dia negatif dia negatif dari COVID-19 itu masyarakat akan menuntut supaya makam tadi dipindahkan dari makam khusus COVID-19 tadi ke pemakaman umum ini akan menjadi masalah berikutnya karena mungkin kebijakan yang kita ambil di awal tadi kurang tepat barangkali atau kebijakan yang kita ambil tadi akan menimbulkan masalah baru jadi kita menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru oleh karena itu perlu sekali diadakan edukasi kepada masyarakat jadi masyarakat itu menurut saya perlu edukasi yang jelas dari sumber yang jelas pula barangkali kalau kita lihat di Youtube masyarakat itu bisa belajar dari Youtube itu masalahnya di Youtube itu banyak juga hal-hal yang malah membuat pemahaman masyarakat tadi salah jadi salah dari pemahamannya sehingga malah membuat takut masyarakat tadi mungkin rekan-rekan juga sering melihat paparan-paparan di Youtube yang memberi penjelasan yang malah menyesatkan masyarakat oleh karena itu sebenarnya saya berharap di negara kita itu ada satu satu penjelasan tentang Covid di situ kita koordinasi menjadi satu kesatuan begitu yang memberi penjelasan terus-menerus tentang Covid kepada masyarakat seperti tadi Bapak Ketua Umum Presiden menjelaskan ketika kita naik pesawat tiap kali kita naik pesawat selalu dijelaskan tentang bagaimana safety di pesawat itu saya berharap juga nanti ada yang bertanggung jawab dari negara kita ini untuk memberi penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana menanggulungi Covid ini dengan benar bagaimana Covid ini menular kepada masyarakat bagaimana Covid ini mudah rusak juga sehingga yang muncul di penak masyarakat Covid ini bukan sesuatu yang sangat menakutkan tapi sesuatu yang sebenarnya bisa kita tanggulangi dengan baik saya yakin ketika masyarakat sudah paham bahwa Covid ini bisa dilemahkan Covid ini bisa ditanggulangi dengan baik nanti reaksi dari masyarakat yang tidak bagus selama ini akan pelan-pelan akan hilang juga berikutnya berikutnya juga mungkin perlu adanya suatu koordinasi yang jelas antara bagian perawatan bagian perawatan di rumah sakit kemudian bagian pemakaman bagian perawatan jenazah atau forensik dan terakhir adalah bagian pemakaman serta dengan pengamanan dari sekitar pemakaman itu jadi pengamanan ini bisa dari polsek atau dari pos polisi yang berada di dekat pemakaman saya berharap nanti ada koordinasi atau melalui sistem sistem aplikasi barangkali ketika misalnya ada seseorang meninggal di perawatan itu secara otomatis nanti bagian forensik mengetahui bahwa ada yang meninggal di bagian perawatan kemudian bagian forensik tadi mendatangi kemudian melaksanakan kegiatannya bagaimana mendesinfeksi jenazah tadi sehingga jenazah tadi tidak menjadi masalah ketika dilakukan pemandian dan segala macamnya berikutnya ketika itu sudah dimandikan juga bagian pemakaman juga secara otomatis sudah tahu juga bahwa nanti akan ada jenazah covid yang akan dimakamkan sehingga bagian pemakaman tadi sudah menyiapkan juga sudah siapkan lubangnya dan segala macam pemakaman masyarakat selama ini yang saya lihat mereka ketakutan sekali terhadap jenazah penerita covid padahal kalau kita pahami sebenarnya jenazah ini tidak lebih berbahaya dibandingkan pengantar jenazahnya yang mungkin ada beberapa yang menerita covid kalau jenazah jelas dia tidak bisa batuk dia tidak bisa bersin dia sudah dibungkus dengan baik sehingga tidak mungkin dia menyebarkan covid tadi secara langsung pada orang di sekitarnya berbeda dengan pengantar jenazah tadi kalau salah satu atau dua pengantar jenazah tadi dia ternyata penerita covid maka kemungkinan besar seluruh yang ikut menyertai pemakaman tadi akan tertular oleh covid oleh karena itu sebenarnya saya berharap pemakaman penerita jenazah covid ini tidak perlu dibatas tidak perlu demikian ketatnya sehingga keluarga tidak boleh datang tidak boleh ada yang ikut itu menurut saya tidak perlu tapi yang penting adalah membatasi jumlah orang-orang yang ikut mengantar pemakaman ini sehingga di dalam pemakaman tadi bisa dibuat pengaturan jarak yang baik distancing dilakukan kemudian digunakan protokol juga siapapun yang ikut di dalam pemakaman itu harus menggunakan masker saya rasa kalau kita gunakan protokol ini dengan baik di dalam pemakaman ini nanti ke depannya masyarakat akan bisa menerima dengan baik kenapa ada perwakilan keluarga yang ikut pemakaman meskipun dibatasi jumlahnya saya rasa dengan kebijakan kebijakan yang baik yang bisa merangkul kepentingan masyarakat kebijakan yang masih menjaga penularan covid itu saya rasa masyarakat akan mudah menerima hal itu dengan baik akan berbeda ketika seperti sekarang masyarakat langsung dilarang tidak boleh ikut pemakaman itu akan berbeda demikian juga dengan koordinasi dengan polsek atau polri sekitar pemakaman menurut saya penting sekali hal ini karena saat ini masyarakat masih kurang pemahamannya sehingga barangkali ada penolaan segala macam nanti pihak polsek atau pos polisi ada risiko yang bertugas sebagai pengamannya dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik sehingga pemakaman tadi bisa dilaksanakan dengan baik pulang saya rasa itu paparan dari kami semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada Komisaris Besar Polisi Dr. Pramujokho yang sudah memaparkan ada beberapa poin tadi yang kami garis bawahi dan mungkin nanti bisa menjadi pencermakan untuk kita bersama yang pertama adalah bahwa saat ini disinyalir pemerintahan APD oleh rumah sakit ini ada yang berlebihan sehingga mana kasus-kasus yang perlu pakai APD lengkap mana yang cukup di pemakaian APD kan ada 1, 2, 3 mana yang harus 3, mana yang harus 2, mana yang harus 1 mungkin nanti bisa kita bahas selanjutnya karena banyak rumah sakit yang atau tindakan yang mestinya tidak memerlukan APD lengkap masih dilakukan dengan APD lengkap atau justru sebaliknya ini mungkin yang nanti bisa menimbulkan permasalahan di lapangan yang kedua masalah sosial ini tadi oleh masyarakat oleh keluarga sendiri maupun oleh pemangku kebijakan yang tadi dikatakan penguburan atau pemakaman mungkin tidak perlu reject sehingga semua orang tidak boleh ikut ini perlu pembahasan lebih lanjut kemudian yang ketiga SPO antar instansi mungkin nanti perlu lebih kolaboratif nanti kita kalau Pak Wak bisa sudah bergabung bisa kita sampaikan kemudian yang keempat SOP saat pemakaman tadi yang disampaikan ini sangat berkaitan langsung dengan yang ada di masyarakat kalau ini dikatakan masyarakat mungkin penolakan-penolakan yang terjadi di beberapa daerah mungkin tidak terjadi namun demikian untuk sesi tanya-jawab nanti menunggu setelah Prof. Agus Purwadyanto memaparkan sehingga untuk penanya silakan disimpan dulu setelah pemaparan oleh narasumber yang kedua baru kami buka tanya untuk selanjutnya silakan Prof. Agus Purwadyanto untuk menyampaikan materinya silakan Prof. silakan Prof. Agus terima kasih apakah suara saya bisa didengar jelas jelas Prof terima kasih pertama-tama apresiasi untuk Pak Ketua Umum Persi dan Pak Ketua Umum PDFI ternyata gabungan dari FASIANKES dengan Forensik itu bagus juga ya ternyata satu dua pada Pak Pramu Joko dan Pak Moderator tentu saja yang bisa aktif saya terima kasih sudah diberi forum juga untuk ini dan saya akan menyampaikan ada beberapa hal jadi slide-nya Bu Desi silakan saya dipandu oleh slide yang lama saja enggak apa-apa Bu Desi baik Ibu dan Bapak sekalian seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Pramu Joko itu sudah sangat elaboratif dan saya hanya menambahkan saja satu angle yang karena ini sudah mengusung era new normal jadi Bapak dan Bapak sekalian kita tahu bahwa salah satu problematika kita selain tadi masalah kita dalam era pandemi adalah satu peralihan-peralihan karena negara kita ini luas dengan demikian maka usungan katakanlah budaya baru atau new normal tadi juga sudah mulai mewarnai sebagian masyarakat kita dan salah satu diantaranya adalah kita dimungkinkan karena harapan dari masyarakat adalah seperti ini jadi ketika ada anggota keluarganya yang jenazahnya itu terpaksa dimakamkan dengan cara apa namanya diperlakukan sebagai covid maka ada sebagian dari masyarakat yang memang menerima itu dan tadi seperti tadi Pak Pramul Joko sampaikan dia dalam posisi yang minimal tidak bisa melihat dan pada akhirnya dimakamkan yang untuk konteks DKI setahu saya itu ada di tempat pemakaman umum yang khususus untuk itu nah tetapi persoalannya adalah ketika mulai dihembuskan harapan untuk ada era new normal tadi sebagian dari masyarakat kita akan mulai bertanya ini kira-kira bisa gak ya dilakukan satu pemakaman ulang artinya selama ini mungkin sebagian dari masyarakat kita terutama yang kelas menengah atas katakanlah itu yang sudah memiliki wasiat-wasiat nah ini yang problem ini yang menyebabkan dimana kita bisa menjadikan satu masalah-masalah baru dan terus sarang disinilah letaknya kami dari para dokter spesialis forensik dan mediko legal ingin menyajikan satu peluang katakanlah bahwa pada saat memang ada keinginan-keinginan atau harapan masyarakat seperti itu itu nanti relokasi pemakaman dimakamkan secara masal tadi terpasar tadi bisa dilakukan satu kebijakan bapak-bapak sekalian intinya fenomena bahwa masyarakat ya slide mungkin slide ya jadi ini harapan-harapan tadi itu memang muncul kenapa karena memang seperti tadi Pak Pramujoko sampaikan masyarakat kita ini sangat situasinya itu anomik anomik dalam arti yang norma yang baik norma yang buruk norma yang pasti norma yang tidak pasti itu bercampur jadi satu jadi yang menonjol adalah mengulangi tadi adalah ada takut tertular kenapa? karena memang banyak yang menyampaikan bahwa jenazah pun masih bisa menulari bahkan dalam hitungan beberapa hari dan di benda-benda mati pun juga virus itu masih bisa bertahan yang kedua adalah takut dibebani biaya karena memang hal-hal yang seperti yang sekarang terjadi di banyak rumah sakit adalah pembiayaan ini menjadi satu persoalan di lain sisi masyarakat tadi memang karena ajaran agamanya atau kepercayaannya itu memang menganut bahwa harusnya diperlakukan secara terhormat anggota keluarganya tadi tapi untuk sementara muncul ada keterpaksaan untuk dimakamkan karena tadi memang aturan pandemi seperti itu kemudian juga ada lain adalah kesetelesaian tanah makam yang sudah dialokasikan seperti wakaf dan sebagainya yang ketiga adalah mungkin rasa kasihan dan sebagainya ketika nanti sudah era normal kalau kita harus nyadran atau kita kadang-kadang harus nyekar itu terpaksa berduyun-duyun di tempat yang pandemik tadi nah ini yang keinginan seperti ini kami yakin akan muncul dan tentu saja sekarang ini harus secara bertahap disesuaikan dengan keinginan atau ketentuan pemerintah dan serak dan masalahnya adalah ketentuan ekskisit sejauh pemahaman saya saya sudah tanya-tanya ke beberapa teman di daerah juga belum muncul atau kalaupun ada belum seragam jadi bapak dan ibu sekalian kalau kita lihat ini adalah kaitan dengan hak asasi jadi nanti pasti akan bergeser ke situ dan memang betul bahwa teman-teman forensik itu akan banyak muncul dengan hak asasi yang generasi pertama walaupun hak atas kesehatan itu ada di generasi kedua dan teman-teman forensik juga suatu saat akan muncul ada di situ slide kita lihat di sini jadi yang pertama adalah hak sipil dan politik jadi pertanyaan di sini adalah hak untuk hidup kebebasan berpikir dan berkeyakinan jadi persoalan tadi pemakaman ulang ini bisa berkaitan dengan masalah hak untuk berkeyakinan sesuai dengan kepercayaan tadi kedua adalah generasi kedua adalah persamaan tadi hak sosial ekonomi dan sebagainya yang tadi saya katakan dia sudah menyediakan wakaf dan sebagainya tiga adalah kesolidaritas atau hak bersama tadi di sini letaknya yang generasi ketiga lebih muncul untuk pandemi situasi sekarang ini jadi masyarakat hak-hak pribadinya sementara di kalahkan atas hak bersama dari masyarakat slide nah kita juga lihat bahwa dalam hubungan ini sering terjadi ada katakanlah semacam ada gium yang tadi Pak Pramu Joko sampaikan jadi seolah-olah bahwa dokter itu dianggap penguasa padahal sebenarnya dokter itu juga penolong nah ini yang menjadi satu dilema dan kadang-kadang nanti sampai dianggap melanggar HAM untuk katakanlah dokter itu melakukan satu pemeluasaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena ini adalah untuk kemasyaratan umum ya slide nah di lain sisi memang jangan sampai ada hal-hal yang menjadi seperti ini nah oleh karena itu sekali lagi memang di kalangan kedokteran memang selalu muncul juga satu aliran atau kritik untuk bagaimana memperbarui hukum-hukum yang ada itu yang dimakan etiko legal tapi sementara kita juga di lain sisi harus mengamankan keberlakuan dari hukum yang sudah ada itu namanya medico legal slide nah ini adalah contohnya jadi memang kita dihadapkan pada satu dilema dan sudah ada satu prinsip-prinsip di sini jadi memang katakanlah kalau memang kita katakanlah mau meng-consider atau mempertimbangkan hak masyarakat tadi yang katakanlah ingin memindahkan makam dan sebagainya harus kita pertimbangkan apakah akan mengganggu konstelasi di wilayah pemakaman baru tersebut ya itu sementara yang lama kan sudah gamai gitu jadi ini persoalan-persoalan yang nanti secara bertahap akan di ada prinsip-prinsip yang bisa kita selesikan melalui prinsip Syracuse slide nah ini kalau kita lihat kesana arahnya dan memang kita juga melihat peran dari pemerintah tadi bagaimana untuk menghormati melindungi dan juga melaksanakan untuk upaya-upaya kesehatan tadi slide slide cepat-cepat aja nah setelah kita lihat memang untuk masalah ketentuan pemakaman ini ada di Perpres 9 tahun 1987 setahu saya belum ada lagi yang baru nggak tahu kalau mungkin ada yang baru tapi saya mengecek seperti ini ada TPU dan tempat pemakaman bukan umum slide tentu saja yang untuk korban COVID adalah di TPU ada yang tempat pemakaman khusus itu yang kaitan dengan masalah sejarah dan sebagainya dan penyimpanannya slide nah jadi dalam pasal 4 ini adalah memang bahwa pemerintah memiliki satu hak dan tentu saja dalam bentuk penggunaan tanah dan sebagainya ini dibuat dalam situasi yang normal tentu saja seperti ini slide nah di dalam penjelasannya tadi jelas sekali bahwa penggunaan tanah tadi memang akan diatur dan bagi keluarga yang bersangkutan bila dikendaki dapat dipenuhkan satu TPU untuk lebih dari satu jenazah nah ini juga salah satu alasan kenapa mungkin sebagian dari masyarakat ingin memindahkan makamnya karena dia sudah membayar ya sudah melakukasikan untuk itu ya slide nah jadi ternyata kewenangan untuk melakukan pemindahan makam ini adalah ada di pemerintah kabupaten kota ya dan dilaksanakan dengan tidak membebankan masyarakat ya tidak komersial ya slide dan ini ternyata slide ya untuk DKI memang ditetapkan oleh gubernur nah ini jadi berbeda memang untuk DKI karena mungkin kelangkaan tanahnya tadi yang disahkan oleh peraturan mendagri ya slide nah dalam pemindahan ini sekali lagi memang dipertimbangkan juga lokasi yang baru tadi gitu dan termasuk dalam ini adalah pemindahan kerangka jenazah nah ibu nampak sekali ya nanti tentu saja teman-teman forensik ini sudah sangat belajar kira-kira kapan jenazah itu akan menjadi kerangka dan kapan menjadi atau belum menjadi kerangka dan ini nanti akan mempengaruhi untuk ekshumasinya atau pemindahan jenazahnya tersebut ya slide nah ini kalau kita lihat di paparan kepala dinas DKI baru-baru saja memang ada lini masa dari deretan peraturan yang ini belum ada tentang pengaturan untuk relokasi pemakaman gitu jadi kalau kita lihat memang ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat biasanya banyak pengaturan kita diperuntukkan pada orang hidup orang mati memang belum ya slide nah ini juga jelas ya peraturan gubernur nomor 51 tahun 2020 yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak Wagup itu belum eksplisit ada tentang pemindahan jenazah ya gitu slide nah jadi kapan relokasi jadi pertimbangannya adalah pertama ada sisi medis sisi medisnya adalah tadi bahwa seperti Pak Pramujoko sampaikan penularan dari jenazah COVID yang telah dimakamkan hingga kini sebenarnya penularannya itu belum diketahui secara khusus tapi dalam arti apakah virus COVID itu mampu bertahan berapa lama di tanah itu kita masih belum tahu tapi kalau kita ambil dari literatur memang ada polio virus polio itu mampu bertahan 84 hari di tanah antara 4 sampai 20 derajat celsius itu sisi medisnya dari sisi perjenazahan memang dipelajari di forensik kemudian yang kedua dari sisi legal itu harus memperlah izin dari Pemkot atau Pemkot saat pandemi berakhir atau dalam kandasan mendesak saat era new normal ini yang menjadi satu transisi tadi kemudian sisi medico legal adalah dipastikan tadi oleh tenaga medis yang kompeten slide nah disini memang teorinya kita dikenal sebagai ekshumasi jadi ini ekshumasi adalah keluar dari tanah penjemahannya slide yang sebenarnya tujuannya adalah memang untuk peradilan melalui satu pengalian jenazah untuk visum tapi dalam konteks yang kedua ini adalah non-forensik bukan untuk kepentingan peradilan jadi ini tambahnya selain dari untuk relokasi gedung dan sebagainya ada satu lagi adalah kita akan menghargai hak masyarakat untuk melakukan pemindahan jenazah slide nah ini juga kepentingannya tadi ini memang ada warna-warna untuk kaitannya dengan masalah penyidikan slide nah jadi kita ada juga persiapan-persiapannya nah ini sekali lagi memang ini domainnya teman-teman forensik jadi mulai dari persiapan dan pelaksanaan slide nah ini persiapannya sebagai contoh memang harus ada persetujuan dari keluarga tidak keberatan makam dibongkar dan sebagainya ada penyantahan dari keluarga juru kubur dan sebagainya kemudian ada penyitaannya dan kemudian ada berita acara pembongkaran dan alat-alat yang kita butuhkan slide nah pelaksananya pasti dihadiri oleh dokter dalam hal ini kita menganjurkan ada spesialis forensik dan medico legal ada penyidik ada pembuka masyarakat biaya keamanan kalau memang bukan kasus penyidik ya penyidik dipakai untuk aparatur keamanan dan memastikan tadi yang digali itu betul-betul tempatnya jenazahnya ada di situ slide nah itu harus ada tutupan dari tabir dan mencatat kronologisnya slide jadi kalau kita lihat bapak-bapak sekalian kami mensinyalir sebagian dari masyarakat yang sekarang sadar tapi dalam pengaruh cekaman ketakutan tadi yang ada sebagian masyarakat yang sudah mulai kalau saya tiba-tiba jadi korban covid mati kira-kira dimakamkannya dimana ya tapi kan kita tidak bisa milih cara kita mati tidak bisa milih jadi suatu saat kalau kebetulan pas lagi ke daerah terus terkena covid akhirnya menikmati daerah gitu ya diperlaku dengan covid akan terpaksa diukum burukannya di daerah nah ini yang terus-terlain perusahaan-perusahaan seperti ini muncul dan tentu saja ini kalau secara perdata yang non-muslim ya itu adalah memang berkaitan dengan masalah wasiat atau hak mewaris tersebut dan tentu saja dia bisa melakukan satu pilihan-pilihan saat ini karena kita ada ketidakpastian dan ini kalau dari sisi teori etikanya sesuai dengan do not resuscitate jadi ini advance directive yang diwasiatkan sebelumnya dan dalam era ketidakpastian sekarang ini apalagi ada second wave dan sebagainya itu kemungkinan memang masyarakat menengah akan memanfaatkan ini slide nah problemnya adalah secara filosofis penyelenggaraan wasiat tidak boleh memberatkan keluarga ini yang jadi persoalan jadi mudah-mudahan ini tidak menular ke masyarakat lain terus akhirnya pengen pindah rame-rame gitu ya nah dan tentu saja wasiat ini dibuat sebelum era pandemi dan kalaupun dibuat selama masa pandemi tadi benar-benar oleh satu rasionalitas yang betul ya nah kemudian tujuan dari pengaturan tadi memang intinya hukum negara kita hanya mengatur bahwa ahli waris atau keluarga itu adalah memang menyelenggarakan pemakaman gitu sesuai dengan wasiat ya dan kepastiannya seperti tadi saya katakan ini akan menjadi satu problematika baru dan untuk muslimin dan muslimat tentu saja akan banyak konsult ke ahli hukum islam ya slide nah kalau perdata sekali lagi ini ada intinya ada dibacakan di notaris ya itu slide nah jadi pentimbangannya tadi intinya jangan sampai memberatkan jadi intinya ya jangan sampai memberatkan dan tentu saja harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan disini letaknya antara hukum privat dengan hukum publik yang seperti pandemi yang hukum publik itu nanti titik imbangnya akan ada irisan-irisannya dan ini memerlukan satu pengaturan ya itu slide nah jadi di era new normal ini izin itu kalau di DKI pasti ya dari gubernur tentu saja atau bupati wali kota yang di luar DKI dan mencakup rekomendasi dari otoritas kesehatan karena sekali lagi tadi kita masih ada unsur-unsur kemungkinan second wave dan sebagainya ya kemudian permintaan keluarga tadi sudah ada kuasa hukumnya ketika masih hidup ya kemudian kelengkapan perolahan informasi medis nah disini letaknya Bapak-Ibu sekalian ketika kenapa kok pemulasaraan itu juga memerlukan semacam dokumen nah jadi ini mirip seperti laporan operasi kalau kita lihat di apa teman-teman dokter yang klinisi katakanlah nah kita juga ada laporan pemulasaraan tujuannya adalah semacam perbandingan untuk post-mortem dan anti-mortem jadi persoalannya adalah tadi ketika akan dipindah itu apakah mau dipindah sepeti-petinya atau seplastik-plastiknya atau kita akan melakukan pengkapanan ulang nah ini jadi persoalan seperti ini akan sangat terbuka dan ini saya yakin kedepan akan menjadi satu masalah persoalan medico-legal dan tentu saja Andil dokter spesialis forensik dan medico-legal dan tenaga kesehatan lainnya itu juga sangat penting disini slide nah ini sebaiknya dilakukan setelah pandemi dicabut ini saran kami tapi tanpa mengurangi rasa hormat mungkin ada yang new normal hari baiknya kapan dan sebagainya itu bisa terjadi varian-varian yang kedua adalah risiko penularan penyakit yang sampai sekarang dalam arti bahwa yang dimakamkan atau jenazah yang sudah dimakamkan itu masih bisa menular atau tidak tadi logika kami adalah setelah memang di jaringan yang mati memang tidak bisa menolakkan lagi itu logika kami tapi sekali lagi memang persoalan yang kedua adalah ketika tempat pemakaman yang baru itu juga tempatnya masih terjadi banyak penolakan masa ini jadi satu persoalan itu yang namanya kriteria urgensi slide nah oleh karena itu persiapannya pertama adalah 5W1H disini jadi siapa identitasnya dan sebagainya ya kan kejelasan klaster kematiannya ini satu keluarga atau satu ERP ya indikasi kematian tidak wajar walaupun bagaimanapun kita harus tetap melakukan diferensial diagnosa ke situ ya penduduk asli atau pendatang agamanya Islam ini adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan siapa ya sebenarnya kalau apa itu hal yang kaitan dengan keterangan klinis kita paham sekarang ini di banyak rumah sakit jadi walau bagaimanapun begitu ada katakanlah PDA apa namanya COVID walaupun dia bukan sebab pematian tetap saja perlakuannya adalah perlakuan pasien dalam pemantauan oleh karena itu sekali lagi walaupun belum confirm pemulasarannya adalah melakukan satu pemulasaran seperti COVID nah kemudian di sini rantaknya kita ada berita acara misalnya pakai peti atau tidak dan sebagainya sesuai dengan fatwa MUI 18-2020 ada reaksi masyarakat dan sebagainya dan keterangan rasiat jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita trace gitu untuk apa namanya ketelitian dan kepatutan kehati-hatian di dalam rangka pemakaman ulang kemudian pelaksananya kapan gitu ya kemudian dimakamkan di zona yang masih kondusif atau tidak ya itu kesiapan masyarakatnya ya slide nah ini lokasi jadi lokasi wafat sebelumnya apakah dia dari dalam rumah sakit atau dari luar kita juga sering terjadi di banyak pemberitaan jadi kalau ada jenazah yang meninggal sendiri di luar bukan rumah sakit ini juga disini persoalan apakah dianggap covid atau tidak sampai sekarang teman-teman forensik mengatakan begitu kalau dia di luar ada ketidakjelasan kita tetap perlakukan sebagai covid gitu ya dan kemudian tadi lokasi pemakaman masal tadi kemudian akan dipindahkan ke yang khusus pasti ada surat izinnya ada identitas administratif dan ada pengawal lokasi dan sebagainya nah kemudian alasannya jadi ini alasan itu yang penting untuk relokasi tadi jadi kepastian hukum itu wasiat tadi keabsahannya dan surat keterangan pindah tadi ya yang diharapkan memang itu adalah kewenangan dari spesialis forensik dan medikal legal terus bagaimana caranya adalah kita apakah sekedar tadi ritual relokasi biasa atau ada ritual-ritual tertentu yang belum sempat dilaksanakan ada pertentuan lain ini kaitannya nanti persiapan dan pelaksanaan apakah ada disinfeksi ulang peralatan yang mudah dibersihkan dan sebagainya dan pembatasan pengunjung yang tadi Pak Pramujoko sampaikan dan persyaratan pertugasnya dan pelayatnya slide nah ini beberapa hal tentu saja kita harapkan situasinya kalau mau pindah makam ya jangan malam-malam gitu ya itu mestinya pagi hari ya selain kalau malam-malam kan serem semuanya ya jadi ada persyaratannya ya dan ada air mengalirnya disini ada disinfektan dan tentu saja ada APD-nya ya slide nah ini persiapannya tadi kita harapkan memang ada semacam semacam data antemortem ya gitu yang kaitannya dan juga data pemulasaraan oleh karena itu sekali lagi pemulasaraan jenazah mestinya ada semacam legalisasinya dan kemudian kita juga inginkan bahwa kalau misalnya pemakaman ulang APD-nya level 2 ya itu saja kemudian ada peralatan-peralatan foto sketsa makam dan sebagainya dan laporannya peralatan khusus yang dikaitkan disini supaya tergantung dari tujuannya tadi baik jadi terakhir mungkin sudah habis nah ini pelaksanaannya nanti silahkan nanti ada slide ini terlalu teknis ini juga kalau mau menutupkan otopsi dan sebagainya slide panduannya kita inginkan lagi bahwa teman-teman kita tetap akan mematuhi ini itu karena kita belum tahu penuhnya seperti apa ya kalau memang harus dilakukan setelah digali harus dilakukan pemeriksaan ulang di satu rumah sakit ya ini persaharatannya slide nah ini juga sama jadi ini ada mengisahkan pada ibu dan bapak semuanya bahwa ini perlu dilaporkan jadi kalau kita tahu dimakamkan ulang itu pasti kita akan meng-address hal-hal ini dari lapis demi lapis tadi ya ya slide nah indikator kehadiran negara jadi sekali lagi bahwa penanganan kasus ini seperti tadi Pak Palma Joko sampaikan itu adalah salah satu indikator kehadiran negara ya tadi dengan diagnosis terapi dan prognosis jangan lupa prognosis ini penting gitu ya kemudian juga pelayanan kesmas pelayanan kesmas itu nanti akan berkaitan dengan masalah penanganan kasus maupun juga pelindungan hak masyarakat ya jadi misalnya di dalam undang-undang karantina kesehatan itu ada otoritas kesehatan masyarakat itu yang mestinya muncul harusnya ya dan kemudian pelayanan jenazah ya tadi mulai dari pemulasaran penerbitan sholat kematian dan pemakaman ya slide nah ini pelindungan masyarakat tadi jadi semua program kesehatan masyarakat adalah sebagian besar ditujukan untuk penduduk yang masih sehat melalui pengorganisasian pemberdayaan masyarakat nanti mungkin Pak Wagub akan menjelaskan disini dan hampir semua pelindungan aspek ekonomi sosial budaya ini adalah pelindungan masyarakat oleh karena itu berdamai dengan covid memang itu dalam rangka pelindungan masyarakat juga ya khususnya adalah kelompok rentan slide nah ini jadi indikator keadaan negara memang ada yang relatif bisa mengontrol ada yang memprioritaskan pelindungan haknya tapi kurang berhasil mengontrol pandeminya ada yang relatif berhasil keduanya ada yang relatif keduanya tidak berhasil slide nah itu saja Pak Bung sekarang jadi sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa hak-hak masyarakat tadi tetap akan muncul di tengah era new normal dan itulah sebagian dari peran ilmu kedudukan of forestry atau spesialisnya yang bisa ikut berkontribusi pada bangsa dan negara ini dan masyarakat sekian terima kasih mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada narasumber kedua Prof. Agus Purwadianto yang sudah memahaparkan tepat waktu ada beberapa hal yang cukup menarik tadi dan kami lihat di sini Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah hadir Bapak Ingenyor Haji Ahmad Riza Patrik MBA dari paparan Prof. Agus nanti ada beberapa yang mungkin bisa menyambung dengan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Wakil bahwa kesadaran masyarakat akan kehidupan virus setelah meninggal ini juga perlu sinkronisasi dari para pakar saat ini masih banyak simpang siur si virus di jenazah ini mampu bertahan berapa lama ada yang 8 jam ada yang sampai 4 hari ada yang beberapa lama ini mungkin tugas kita semua untuk bisa memberikan kepastian dan edukasi serta sosialisasi kemasyarakat kemudian tadi masalah asasi manusia terutama untuk yang berwasiat di sini terhadap keluarga ini mungkin nanti akan berbenturan dengan kepentingan keluarga dengan kepentingan pemerintah ini mungkin nanti bisa kita disusikan lebih lanjut kemudian perpresnya untuk nasional ini masih tahun 1987 ya Prof Agus ya perpres nomor 9 87 baru mungkin DKI yang ada dengan pergub tahun 2020 ya 51-2020 tentang pemakaman namun untuk pemindahan pemakaman ini mungkin sebagai bahan pertimbangan Pak Wagub yang untuk pemindahan pemakaman jenazah ini apakah dimunginkan mungkin nanti bisa kita explorer lebih dalam kemudian mungkin isu menarik juga kalau di rumah sakit itu ada zonasi infeksius ada zonasi normal mungkin nanti dari pemangku kebijakan dari pemerintah daerah juga mungkin untuk wabah-wabah seperti ini mungkin apakah menyiapkan juga untuk pemakaman yang wabah infeksius atau yang normal apakah ini bisa bercampur sehingga mungkin bisa menjadi wacana-wacana ke depan untuk menyingkat waktu disini kami lihat Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ingenier Ahmad Rizabatria sudah hadir bersama kita kami persilahkan Pak Wagub untuk membawakan materi yang ketiga tentang kebijakan pengelolaan pemakaman jenazah COVID-19 khususnya di DKI Jakarta yang mungkin nanti bisa menjadi role model untuk seluruh Indonesia silahkan Pak Wagub untuk menyampaikan mohon maaf suaranya belum jelas sudah jelas sudah jelas mohon maaf hilang lagi suaranya Pak Wagub suaranya tidak terdengar lagi yang pertama terima kasih ini atas waktu dan kesempatannya saya bisa ikut dalam acara web minar pada siang sore hari ini dalam hal kebijakan pengelolaan jenazah COVID-19 dan diduga COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta 30 Juni 2020 Bapak Ibu semua yang berbahagia terkait masalah COVID-19 memang kami Pak Gubernur sudah mencoba mengambil berbagai kebijakan dan antisipasi sejak Maret 2020 kemudian dengan mengakukan berbagai kebijakan di antara yang meliburkan sekolah untuk belajar di rumah kemudian minta untuk bekerja di rumah bahkan beribadah di rumah semua kegiatan kita minta dilakukan di rumah kemudian kami susulkan dengan PSPB yang pertama mulai dari 10 April dan seterusnya sampai PSPB ketiga berakhir tanggal 4 Juni kemudian kami melanjutkan dengan PSPB yang keempat dan masa transisi menuju masyarakat sehat aman dan produktif di bulan Juni tanggal 5 sampai tanggal 2 Juli besok dan besok tanggal 2 Juli kami akan rapat dan memutuskan tindak lanjut PSPB pilihan pertama kita PSPB masa transisi dilanjutkan dengan fase kedua di bulan Juli yang kedua kalau dianggap baik kita memasuki masa perakat sehat aman dan produktif atau pilihan yang ketiga kami menggunakan kebijakan emergency break atau kembali ke PSPB sebelumnya dengan pengatatan yang lebih Bapak Ibu yang berbahagia berbagai kebijakan yang kami ambil Pak Gubernur memimpin gugus tugas pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kijakarta berserta seluruh jajaran bersama seluruh pimpinan PORCO INDA di wilayah DKI Jakarta kebijakan yang kami ambil selalu kami melibatkan pimpinan pusat pemerintah pusat gugus tugas pusat para ahli para pakar seluruh stakeholder bahkan mendengarkan masukan dan berdialog dengan semua khususnya tentu Bapak Ibu semua yang hadir para dokter yang ahli di bidangnya dan kami pastikan semua yang kami ambil kebijakan dipimpin oleh Pak Anies itu melalui satu proses yang panjang melalui analisa dan diskusi yang panjang Alhamdulillah semua keputusan yang diambil sampai hari ini menunjukkan progres yang positif progres yang baik ya dan Jakarta Alhamdulillah mengalami satu proses pelandaian sehingga kami di bulan Juni ini kemudian memutuskan PSBB masa transisi yaitu pelongbaran 50% Bapak Ibu yang terhormat bahwa berbagai kebijakan yang kami ambil sebaik apapun kebijakan yang kami ambil sebanyak mungkin aparat yang kami hadirkan kemudian seberat apapun sanksi yang kita berikan itu ternyata hanya memberikan kontribusi 20% terhadap pencegahan dan penanganan COVID itu sendiri dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID itu sendiri nah ternyata 80% terletak pada perilaku disiplin dan ketaatan seluruh warga masyarakat nah untuk itu tugas kita adalah memastikan bahwa seluruh warga harus patuh taat dan disiplin sehingga kita bisa berhasil mengakhiri penyebaran COVID ini sendiri bagaimana kita ketahui ternyata vaksin atau obat ini belum bisa ditemukan sebagai contoh adalah demam berdarah yang sudah puluhan tahun juga belum ditemukan jadi kita harus siap menghadapi COVID ini dalam waktu yang lama bahkan kita kadang menyebutnya kita harus hidup living harmony dengan virus corona jadi kita harus hidup berdamai dengan virus corona bahkan saya pernah menyebutnya agak ekstrim kita berdansa dengan virus corona artinya bahwa kita harus siap dengan segala kemungkinannya bahwa hari-hari kita sejak hadirnya virus sampai hari ini bahkan ke depan kita harus terbiasa menggunakan masker jaga jarak cuci tangan tidak kerumunan dan sebagainya sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari mungkin dalam waktu yang panjang tadi malam saya diskusi dengan Pak Yusuf Kala juga menurut Pak Yusuf Kala ini virusnya ini mungkin vaksinnya ditemukan paling cepat akhir tahun ini kemudian diproduksi setelah diproduksi baru digunakan oleh negara-negara yang punya kemampuan memproduksi perlu waktu yang lama karena negara-negara yang punya kemampuan menemukan vaksin dia harus membuat pabriknya kemudian dalam bentuk yang masal kemudian yang terakhir yang tidak kalah lama waktunya ketika menyuntikkan vaksin juga karena jumlahnya orang puluhan bahkan ratusan miliaran juta orang itu membutuhkan waktu yang lama jadi menurut Pak Yusuf Kala bisa jadi di Jakarta ini kebagiannya vaksin itu baru 2-3 tahun ke depan nah untuk itu saya tidak bermaksud pesimis justru kita harus optimis menghadapi virus ini berbagai upaya kita lakukan diantaranya tadi hidup berdamai dengan virus jadi hari-hari kita nanti seperti orang Jepang tidak bersalaman kemudian menunduk sebagai bentuk kehormatan dan menggunakan masker hidup bersih dan selalu menjaga kesehatan Bapak Ibu yang terhormat itulah kira-kira apa yang menjadi petunjuk kita ke depan dalam memasuki kehidupan kita seterusnya yang harus kita laksanakan yang kedua nah ini terkait dengan penanganan jenazah tantangan kita ke depan adalah memang kebijakaan yang diambil oleh gugus pusat covid 19 dari pusat dan provinsi bagi warga yang meninggal yang nyata-nyata bahsakan testing ditemukan dipastikan terpapar virus corona maka penerapannya menggunakan protokol covid jadi pemulasaran jenazah covid-19 itulah protokol yang dilakukan namun demikian apabila ada warga kita yang meninggal kemudian sudah dilakukan testing ya kan sudah dilakukan testing kemudian warganya meninggal namun belum ditemukan atau maksudnya belum keluar hasil daripada testing penerapannya bagaimana penerakan tetap menggunakan penerapan protokol covid dengan protokol pemulasaran jenazah covid-19 jadi yang nyata-nyata menggunakan protokol yang sudah di testing belum keluar hasilnya juga menggunakan protokol covid dan yang ketiga apabila warga kita yang meninggal belum ditest covid tapi ditemukan dugaan meninggalnya gejala gejalanya seperti orang yang terkena covid maka penerapan daripada jenazah bagaimana itu juga diberlakukan penerapan protokol covid pemulasan jenazah covid-19 nah itulah saya kira tiga hal yang menjadi perhatian kita kenapa itu diberlakukan untuk itu pemerintah provinsi jakarta telah melakukan berbagai upaya tahapan kebijakan dan pelaksanaan diantaranya penyusunan SOP pemulasan jenazah covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dan di luar pelayanan kesehatan di DKI Jakarta kemudian Maret juga kami melakukan pelatihan petugas pemulasan jenazah kemudian di rumah sakit dan di poskesmas sejak April kita mulai pelaksanaan pemulasan jenazah sejak 2 April kemudian juga dilakukan pelatihan khusus pemulasan jenazah di luar Yankes ada tim pemulasan dari Polda dari Damkar Satol PP dari Dewan Masjid Indonesia dan lain sebagainya kemudian sejak 9 April 2020 maka pelaksanaan pemulasan jenazah terus dilakukan di luar di Pasitas Jaksan Kesehatan jadi berbagai upaya telah kami lakukan dan Alhamdulillah kami di Jakarta terus meningkatkan upaya aturan semua ini dilaksanakan dalam rangka melindungi seluruh warga Jakarta jadi kita tidak ingin kita yang kehilangan keluarga meninggal kemudian karena penanganan jenazah tidak sesuai dengan protokol kita khawatir terjadi penyebaran atau terpapar maka itu dapat berakibat bahwa keluarga yang ditinggalkan juga dapat terpapar jadi sekali lagi berbagai kebijakan yang kita ambil semua dimaksudkan untuk melindungi seluruh warga nah yang ketiga yang jadi masalah sekarang ini terjadi di beberapa kota selain di Jakarta di kota-kota lain pertama ingin fenomena pertama belakangan ini sekarang orang tidak ingin melakukan testing sementara DKI Jakarta termasuk provinsi yang paling banyak mengecarkan testing jadi ada tiga T testing tracing dan treatment kami provinsi Jakarta telah melakukan lebih dari 284 testing di Jakarta swab dan angka ini terus kita tingkatkan setiap hari namun demikian memang ada penambahan atau peningkatan tapi sekali lagi kami DKI Jakarta berani melakukan testing sekalipun memang ada ditemukan yang terpapar daripada COVID-19 testing ini menjadi penting untuk memastikan penyebaran tracing dan treatment yang kami lakukan untuk segera menyudahi memang ini menjadi masalah kalau semakin banyak testing ternyata semakin tinggi angka yang terpapar sehingga belakangan ini mohon maaf di beberapa daerah ragu melakukan testing kalau testing takut begitu ada beberapa daerah yang tidak melakukan testing karena takut angkanya naik ini pemerintahan ada yang ragu-ragu melakukan testing tapi sekali lagi kami prompek DKI Jakarta tidak ragu terus kami lakukan testing sekalipun ditemukan lebih baik kita menemukan sejak awal warga kita yang terpapar supaya kita bisa melakukan identifikasi tracing dan treatment lebih cepat dan lebih baik makanya kalau dilihat beberapa minggu ini ada peningkatan di Jakarta itu disebabkan karena testing kami yang tinggi jumlahnya dan kami kami telah memenuhi standar yang telah ditapkan oleh WHO yaitu 10.000 per 1 juta Bapak Ibu yang berbahagia yang berikutnya yang kami ingin sampaikan yang terkait testing tadi di beberapa daerah ketika ada yang masuk rumah sakit itu juga banyak keluarga yang ingin pulang dibawa pulang artinya lebih seneng dilakukan isolasi di rumah atau isolasi mandiri nah sekarang ini mulai marak terjadi beberapa daerah karena sangat khawatir padahal tempat yang terbaik adalah dirawat di rumah sakit rujukan COVID kemudian ada beberapa masalah termasuk di Jakarta itu ada sekarang orang-orang yang tidak mau di testing di Jakarta ada tapi di daerah lebih banyak ada khawatiran kalau testing nanti seperti di isolasi seperti dikucilkan kemudian tidak bisa melakukan aktivitas hari-hari tidak bisa bekerja dan lain sebagainya nah ini masalah-masalah yang sedang kita hadapi di seluruh wilayah tanah air termasuk di Jakarta terlebih di pasar-pasar tradisional di Jakarta melakukan testing yang lebih banyak lebih masif lebih gencar karena pasar merupakan pusat pusat juga kerumunan sehingga potensi penyebaran itu lebih tinggi terjadi di pasar dibandingkan tempat-tempat lainnya Alhamdulillah tempat lainnya seperti masjid dan tempat ibadah lainnya terkendali dengan baik perkantoran terkendali baik bahkan tempat-tempat umum publik transportasi juga sudah terkendali dengan baik mal-mal terkendali baik hotel semua terkenal sekarang tinggal pasar yang memang terus kami tingkatkan pencegahan dan penanganan daripada COVID-19 Bapak-Ibu yang kami hormati nah terakhir ini soal warga di beberapa daerah termasuk di Jakarta yang ingin apabila keluarganya meninggal agar pemakaman mulai dari pemandian apa namanya mengkavani kemudian dikubur dan seterusnya itu dilakukan seperti biasanya seperti cara-cara agama atau Islam dan sebagainya seperti yang masa normal nah inilah masalah yang berkembang di beberapa daerah kita lihat di media TV bahkan ada keluarga yang harus berantem ribut memaksakan keluarganya dibawa dari rumah jenazah dari rumah sakit bahkan dari mobil jenazah untuk dibawa ke rumah untuk jenazah diperlakukan prosesnya mulai dari pemandian pengkapanan dan pemakaman seperti biasanya nah ini tantangan kita jadi Bapak-Ibu inilah tantangan kita kami perlu dukungan Bapak-Ibu semua untuk memberi perhatian kepedulian dan pengertian bagi seluruh warga bahwa protokol COVID ini dalam rangka pemulasaran jenazah ini dilakukan semata-mata untuk melindungi keluarga yang ditinggalkan melindungi warga sekitar dan seluruh warga Jakarta bahkan seluruh warga Indonesia yang kita cintai saya kira itu Bapak-Ibu saya tidak ingin berpanjang lebar saya kira Bapak-Ibu yang lebih ahli lebih paham dari saya tentang bagaimana penanganan penanganan daripada pemulasaran jenazah yang terpapar daripada COVID jadi tugas kita selain terus mensosialisasikan mengupayakan berbagai upaya untuk memastikan bahwa kita tidak terpapar tapi yang tadi kalau penting di akhir kita pastikan bahwa proses pemulasaran ini dilaksanakan menggunakan protokol COVID memang ini tidak mudah karena dilaksunkan secara cepat tidak boleh lebih dari 4 jam kemudian keluarga tidak boleh ikut dan sebagainya memang ini satu yang berat ya bagi kita warga Indonesia masyarakat Indonesia yang demikian apabila ada keluarga yang meninggal kemudian tidak bisa dekat tidak bisa mengurus seperti biasanya mudah-mudahan dengan tugas kita bersama untuk memastikan memberikan pengertian kepada keluarga yang ditinggalkan bahwa protokol COVID ini memang harus dilaksanakan sekalipun pada warga kita yang sudah meninggal sekitar demikian terima kasih Bapak Ibu semua mohon maaf atas kekurangannya nanti secara teknis dinas kesehatan dan dinas pemakaman taman kota akan secara detail nanti menjelaskan terima kasih Pak Purwadianto dan semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih pada Ingenior Ahmad Reza Padria MBA selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah memaparkan secara ringkas namun jelas ya tentang tema tadi ada beberapa poin yang kami garisbawahi bahwa keputusan dari pemerintah daerah DKI Jakarta sudah dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dengan berbagai pihak terkait kemudian tadi untuk New Normal masa transisi ini mungkin juga sudah ada slogan baru Living Harmony dengan Corona sesuai dengan Pak Presiden juga yang mana mungkin nanti perlu strategi di lapangan juga ada new budaya oleh masyarakat kalau dulu masyarakat ini kalau terinfeksi stress luar biasa tapi kayaknya sekarang di masyarakat juga tingkat stressornya sudah berbeda kalau dulu stigma masyarakat terhadap orang yang terinfeksi demikian reject sekali namun sekarang juga sudah biasa ini mungkin nanti kedepannya juga akan semakin mengarah ke normal lagi kemudian perlindungan hukum mungkin Alhamdulillah di Jakarta ini sepertinya sempurna kami tidak ada permasalahan penolakan pemakaman jenazah COVID kemudian tidak ada pengambilan paksa jenazah dari rumah sakit ini mungkin yang bisa menjadi contoh untuk skala nasional mungkin itu beberapa poin kita masih punya waktu 30 menit untuk tanya jawab namun sebelumnya kita beli aplos dulu untuk ketiga pembicara kita yang luar biasa Pak Dokter saya izin ada acara berikutnya sama Pak Gubernur ya silahkan Pak Waku ya terima kasih semuanya Assalamualaikum siang silahkan silahkan Pak Waku mungkin dari pemerintah DKI Jakarta mungkin bisa diwakili oleh Dinas Kesehatan Dr. Widi atau Dinas Pemakaman ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Melgi untuk kalau lihat jalan masuknya virus apakah bisa masuk ruangan isolasi menggunakan APD level 1 bila di rumah sakit sudah tidak ada persediaan APD level 3 terima kasih banyak sebelumnya mungkin ini nanti kami harapkan tidak hanya para narasumber yang bisa memberikan jawaban tetapi mungkin dari para panelis anggota PDFI mungkin bisa bisa memberikan juga mungkin kalau ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan DKI juga ini bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Pak Melgi untuk kemudian pertanyaannya kedua untuk Prof Agus masyarakat harus paham adanya protokol pemulasaraan dan pemakaman jenazah dimana menjadikan keluarga korban tidak dapat melihat langsung selama proses pemulasaraan jenazah bagaimana pemerintah atau pihak yang berwenang mensosialisasikan hal ini agar masyarakat memahaminya mohon penjelasan mungkin dua pertanyaan dulu silakan mungkin Dr. Pramujoko Prof Agus kemudian dari Pemerintah DKI Ibu Kepala Kesehatan atau yang mewakili mungkin bisa memberikan jawaban untuk yang ketiga dulu kami bacakan biar ini komplit ini pertanyaan untuk Pemperaf DKI untuk Pak Ahmad Reza bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang menangani pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 terhadap dampaknya baik setara fisik maupun moral terima kasih jadi ini tiga pertanyaan silakan mungkin pertanyaan pertama mungkin Dr. Pramujoko pertanyaan kedua Prof Agus kemudian pertanyaan ketiga mungkin perwakilan dari Pemperaf DKI silakan Dr. Pramujoko terima kasih terima kasih Dr. Rahman paparan saya tadi terkait dengan ide saya tadi bahwa ketika kita melihat yang kita yakini saat ini bahwa virus itu masuk ke dalam tubuh orang sehat melalui tiga jalan mulut hidung dan mata selama ini begitu oleh karena itu saya berpikir saya memancing diskusi di sini kalau jalannya itu kenapa kita mesti pakai APD level level 3 yang pakai apa baju seperti asmat itu padahal kalau kita menggunakan itu kerugian dari bidang materi juga berlebihan kedua ketika nanti itu sekali pakai APD itu akan menjadi limbah yang berlebihan juga di alam yang itu akan menjadi beban juga bagi negara dan masyarakat tadi saya sampaikan kalau memang kita yakin dengan ilmu kita bahwa virus itu masuknya hanya lewat mata hidung dan mulut seharusnya kita juga yakin juga itu saja yang kita lindungi sehingga tadi saya punya ide ketika seseorang di dalam ruang perawatan itu seharusnya tidak perlu pakai APD yang berlebihan dia cukup dengan melindungi tadi ketika jalan masuk tadi dan ketika dia keluar dari ruang perawatan tadi dia melakukan mandi dengan air sabun yang lengkap seluruh tubuh dengan begitu kita yakin bahwa virus yang ada di dalam tubuhnya yang masuk secara indirect tadi juga bisa bersih dari dokter yang ada dari ruang perawatan tadi jadi secara secara ilmu secara ilmu yang saya pahami tadi seharusnya bisa tapi kalau secara aturan yang ada saat ini yang saya tahu bahwa setiap orang dokter yang masuk di dalam ruang perawatan itu harus menggunakan ABD level 3 yang dengan overall baju overall tadi jadi ada dua sisi pemahaman ilmu dan sisi peraturan kalau sisi peraturan tadi kebanyakan karena rasa takut juga terima kasih ya terima kasih dokter parah joko mungkin nanti kalau ada tambahan kami persilahkan dari bapak ibu dari siapapun ya entah pemangku kebijakan mungkin dari kepala dinas DKI Jakarta atau yang mewakili kemudian anggota PDV yang lain bisa memberikan masukan karena ini wacana dari dokter Pramujoko sangat menarik bahkan mungkin untuk ruang masuk isolasi mungkin cukup pakai helm aja dokter Pramujoko karena disitu melindungi hidung mata tenggorokan karena yang untuk kulit nanti bisa dibilas begini itu ya untuk pertanyaan kedua Prof Agus silakan terima kasih untuk Bu Erna Suyati jadi protokol pemulasaraan dan pemakaman jenazah ini memang PDFI sudah menyampaikan dan itu sudah merupakan bagian dari yang selama ini rame-rame oleh banyak perhimpunan spesialis yang lain juga di apa namanya dikompilasi oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan jadi kalau memang mau memerlukan dipersilahkan itu pertama kedua untuk sosialisasi nah ini perlu disampaikan begini antara keluarga yang menghadapi pasien yang masih hidup dengan keluarga yang menghadapi yang jenazah ya itu bisa sangat berbeda kenapa karena kematian itu adalah proses akhir yang segala macam perasaan itu berkecamuk jadi satu yang umumnya apalagi di era COVID ini cekaman-cekaman ketakutan tadi karena sumber-sumber informasi yang secara umum juga banyak boxnya dan banyak apa namanya nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya itu akan menyebabkan mereka juga reaksinya akan sangat berbeda sehingga ibu dan ibu sekalian itu yang dalam secara fenomenologi orang ketinggalan ataupun kedukaan itu akan mudah reaktif kemudian juga banyak emosional karena demikian maka sosialisasi atau penjelasan itu memang kadang-kadang sudah disampaikan secara baik tetapi memang memerlukan satu proses yang lebih panjang dan lebih khusus gitu harapan kami sebenarnya dalam era covid ini karena walaubagaimanapun kamar jenazah itu adalah pintu terakhir yang memang juga merupakan cermin dari rumah sakit mestinya diberi satu ruangan yang nyaman untuk supaya keluarga itu bisa menjelaskan jadi ini juga satu masalah yang kalau kita mau survei di banyak rumah sakit kamar jenazahnya itu kurang ada tempat yang nyaman untuk menyampaikan ini jadi dalam satu situasi yang mungkin sempit dalam situasi-situasi yang mungkin tidak nyaman dan suatu ketergesaan itu kurang bisa kondusif untuk menjelaskan nah oleh karena itu dari beberapa teori komunikasi psikologi mestinya itu harus kita address dan di era covid diharapkan memang mudah-mudahan para manajer rumah sakit yang menonton ini bisa melihat walaupun bagaimanapun sekali lagi pintu keluar itu harus tampak indah kan gitu dan apalagi ngadapin masyarakat yang lagi berkecamuk segala macam tadi perasaannya nah itu yang kami harapkan dan tentu saja itu diawali di pintu masuk rumah sakit itu juga mesti sudah ada penjelasan-penjelasan tadi secara publik nah ini memang protokol-protokol penjelasan secara publik ini jangan ditimpakan semuanya di petugas pemulasaran jenazah atau bagian belakang karena ini harusnya disensitisasi sejak awal dan di tengah-tengahnya di prosesnya juga ada mesti disampaikan nah kesinambungan ini yang menyebabkan karena terpecah-pecah apalagi mungkin protokol-protokol penanganannya juga terpecah-pecah ini menyebabkan rumah sakit secara entitas besar itu kurang terkonsolidasi untuk bagaimana menjelaskan ini ini yang terus terang dari sisi kami kami sebagai pemadam kebakaran yang terakhir karena di satu sisi juga kita juga menghadapi ada jenazah-jenazah dari luar yang terpaksa harus dititipkan ke dalam kalau memang ternyata masyarakatnya tidak ada yang ngurus ini juga satu persoalan yang menjadi burden of burden of capacity dari kami sebagai spesialis forensik dan medikolega terima kasih ya terima kasih Prof Agus atas keterangannya jawabannya bila nanti penanya masih ingin menyanyakan lagi silakan boleh menyambung kemudian untuk pertanyaan ketiga ada perwakilan dari Pemprov DKI tidak Mbak Desi Ibu Kadinta saja tidak atau Dinas Pemakaman untuk perwakilan tidak ada dokter oh gitu ya di sini dokter Pramu Joko atau Prof Agus bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang menangani pemulasaraan dan pemakaman jenazah karena selama ini kita menyadari semua sebelum ke nanti dokter Pramu Joko dan Prof Agus sejak wabah peluburung yang lalu kemudian wabah yang lain itu justru permasalahan yang terjadi itu seringnya setelah pasien meninggal di kamar jenazah bahkan saat pemakaman ingat saat peluburung dulu banyak masyarakat yang reject kenapa harus diplastiki kenapa harus diperti tidak boleh dibuka lagi oleh keluarganya itu sebenarnya permasalahan ini kan sudah lama namun di lapangan SOP yang ada saat ini dirasa oleh sebagian besar dari kita ini belum bisa melindungi tenaga kesehatan terutama untuk teman-teman yang berada di pemulasaraan jenazah bahkan saat di pemakaman mohon dokter Pramu Joko Prof Agus dan mungkin para guru besar yang lain yang bisa bergabung di sini mungkin nanti dari Pak Ketua PDFI juga bisa memberikan pendapat silahkan dokter Pramu Joko terima kasih Pak moderator bentuk pelintukan hukum ini sebenarnya menurut saya dari awal seharusnya ada koordinasi antara bagian pemakaman dengan pihak polisi yang ada di dekat situ oleh karena itu menurut saya tadi yang sudah saya jelaskan harus ada koordinasi antara misalnya POSSEC atau POSPOL yang ada sekitar situ sehingga ketika ada pemakaman segala macam itu selalu didampingi oleh pihak kepolisian sehingga ketika nanti ada permasalahan-permasalahan terkait dengan masyarakat yang tidak paham tadi bisa dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian kita juga sudah mungkin pengalaman-pengalaman ini pernah terjadi juga di UI Prof ya bagaimana ketika kita melakukan otopsi itu tidak dilakukan pengamanan dari Polres itu kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pengalaman itu mungkin ke depan harus kita harus kita lakukan apa namanya antisipasi dengan koordinasi terlebih dahulu saya sebenarnya punya pendapat lain terkait dengan pemakaman ini ketika kita kita sudah melakukan protokol penanganan jenazah dengan baik seharusnya kita tidak lagi melarang anggota keluarga tadi untuk ikut di dalam pemakaman saya berpikir bahwa ketika jenazah tadi dilakukan desinfeksi dengan baik maka jenazah tadi sudah cukup aman ketika dilakukan tata laksana pemakaman sebagaimana masyarakat biasa yang harus kita jaga sebenarnya bukan jenazahnya tapi penularan antara orang-orang yang ikut di dalam pemakaman itu yang kita jaga saya yakin ketika jenazah itu sudah kita lakukan penata laksana secara baik protokol COVID kita lakukan dengan baik penularan dari jenazah ke orang sekitarnya malah tidak ada yang ada itu justru penularan antar orang-orang yang ikut di dalam pemakaman itu oleh karena itu protokol yang dibuat seharusnya adalah bagaimana peserta atau orang yang ikut pemakaman itu melakukan jaga cara yang baik mereka pakai masker sehingga tidak terjadi penularan mereka antar pengantar jenazah itu kalau kita bisa merubah protokol ini ke depan saya rasa masyarakat akan lebih smooth masyarakat akan lebih apa ya nyaman dengan kehidupan bersama COVID ini karena hanya dibatasi misalnya pemakaman hanya dibatasi 20 orang hanya dibatasi 15 orang untuk supaya terjadi jaga jaraknya bisa diatur dengan baik saya rasa itu yang perlu kita ubah saat ini adalah protokol pemakaman tadi jangan sampai masyarakat sama sekali tidak boleh ikut di dalam pemakaman itu terima kasih ya terima kasih Dr. Perang Perawak Fakus menambahkan silahkan setuju dalam konteks bahwa tadi bahwa yang lebih berbahaya itu justru malah yang masih hidup karena virus kan juga bertenggernya di yang jaringan hidup itu satu nah kedua tadi bahwa kenapa masyarakat jadi indisipliner itu tadi karena memang berkecamuknya perasaan yang macam-macam itu yang kita juga mesti memahami jadi kedukaan itu menyebabkan rasionalitas itu hilang jadi semuanya larut disitu gak peduli dia profesor gak peduli dia dokter gak peduli dia ikjen ya kalau udah kedukaan itu larut jadi satu disitu nah ini yang problematika ini yang mestinya selalu harus disayangkan nah sayangnya memang makanya saya terus berhutang budi pada Pak Kunciro Pak Ketua Umum mudah-mudahan ini menjadi satu policy untuk teman-teman di versi maupun juga di kementerian kesehatan bahwa teman-teman forensik ini orang jalo opo-opo jalo-nya cuma masalahnya itu dipahami gitu loh kita itu sebenarnya adalah marwah terakhir dari rumah sakit tapi kadang-kadang dalam pembahasan-pembahasan gak pernah diajak nah jadi yang terus terang makanya seminar ini terus terang sebagai bagian dari hak jawab kami perimpunan dokter forensik ini untuk kita diajak lah supaya kita juga bisa memberikan kontribusi yang besar untuk rumah sakit untuk bangsa dan negara untuk ikan kes dan mumpun pemda nah perlindungan hukum memang menurut saya tergantung pada normanya kalau normanya jelas terus ketentuannya juga jelas siapa mengerjakan apa itu merupakan satu perlindungan hukum yang kedua adalah kalau ada risiko kalau risiko tadi ada amuk masa dan sebagainya ya kan mungkin bagian dari asuransi tinggal masalahnya kita nanti perimpunan mengusulkan asuransi profesinya dalam hati yang ditanggung oleh kementerian ataupun negara ini lebih besar ini karena masalahnya kita kadang-kadang kurang sosialisasi juga di kalangan teman-teman perimpunan sendiri terakhir adalah memang kembali lagi bahwa mati itu kan akhir dari sesuatu yang hidup jadi mohon jangan dipisahkan dari yang hidup karena itu satu kontinum ini kalau dipisahkan ini yang menjadi persoalan itu aja terima kasih moderator terima kasih Prof Agus ini ada dua pertanyaan yang menarik lagi yang betulan saya juga mencatat beberapa hal bagaimana menghadapi keluarga yang marah dan menolak dilakukannya pemulasaraan jenazah sesuai protokol COVID adakah dasar hukumnya ini saya juga mencatat bahwa sebenarnya yang diinginkan keluarga ini cukup sederhana sebenarnya kalau memang keluarganya meninggal dan kalaupun harus di plastiki atau di kafani kemudian di plastiki di pedih itu yang mereka inginkan terutama untuk keluarga muslim mereka yakin keluarganya bahwa jenazahnya sudah dilakukan pemulasaraan secara akidah islam selama ini mungkin keluarganya tidak boleh masuk kemudian tidak ada kalau sekarang sudah mungkin VKON sudah ada zoom meeting mungkin di kamar jenazah sudah bisa seperti kami di RSJM ini keluarga yang dirawat bisa berkomunikasi dengan pasien yang ada di ruangan tidak harus masuk ke ruang isolasi karena kami menyediakan pojok sahabat namanya dan itu keluarga sangat terbantu mereka sangat nyaman tiap hari datang antri teratur dan mereka tidak ada ketegangan itu mungkin menjadi tugas kita bersama yang kedua mungkin saya mencatat perlu BKO aparat apakah ini diperlukan ini belajar dari para pelaku sejarah Prof. Agus dan Dr. Pram kan pelaku sejarah tadi yang diceritakan Dr. Pram Joko di UI mungkin apakah perlu BKO aparat yang di sini mungkin tidak tetapi bisa langsung karena satu daerah banyak rumah sakit aparat mungkin tidak bisa menyangkut semua ini ya kemudian pertanyaan untuk Dr. Pram kedua apakah masih perlu pengamanan dari kepolisian jika masyarakat sudah ter reduksi dengan baik sampai di era nyurumara ini perlu pengamanan dari polsek karena proses ini menghampat percepatan proses pemakaman ini silahkan untuk dijawab yang pertama silahkan Prof. Agus dulu baru Dr. Pram silahkan ini yang yang Dr. Amalia ini ya tadi kan sudah jadi artinya jasar hukumnya memang ada di undang-undang wabah nanti dibuka sendirilah ya pasal-pasalnya jadi barang siapa yang menghalang-halangi itu akan dikenakan sanksi undang-undang wabah cukup cukup memberikan pegangan tapi selama ini karena tidak pernah di eksersis karena wabah itu kan selama ini pengalaman kita jarang ya sampai ke wabah umumnya berhenti di kejadian luar biasa ini kan memang apa namanya ada semacam love and hate relation dari teman-teman kesehatan untuk sampai ke wabah ini ada risiko-risiko yang diluar masalah kesehatan itu seperti yang kita alami sekarang ini jadi kembali lagi undang-undang wabah walaupun selalu ada ketentuan hukumnya tidak bisa dijalankan itu satu nah sebenarnya titik temunya adalah tadi format yang dinamakan otoritas kesehatan masyarakat jadi samping tadi ada aparatur pengamanan yang dari kepolisian sebenarnya adalah ini tugas kesehatan masyarakat dan itu amanat itu sebenarnya merupakan otoritas kesmas yang mestinya menjalankan fungsi-fungsi ini cuman memang kebijakan kita kan banyakkan kekuratif jadi ke promotif preventif yang otoritas kesmas tadi sama seperti katakanlah misalnya dalam rangka kalau ada demam berdarah kalau ada satu rumah yang katakanlah dia terkunci kemudian disitu ada jentiknya boleh tidak didobrak nah ini adalah bagian-bagian yang sebenarnya berkaitan dengan otoritas kesehatan masyarakat jadi kita ini mestinya bertolak dari pandemi ini kita harus memugar kembali kalau mendapat saya hukum-hukum kesehatan masyarakat karena hukum-kesehatan masyarakat kita terkalahkan oleh undang-undang praktek kedokteran atau praktek profesi yang perorangan jadi ini yang menurut saya perlu dilakukan seperti yang kalau yang marah tadi dan menolak itu ya tadi kita berusaha menjelaskan semacam inform konsen kita sudah jelaskan kalau memang tetap menolak mereka melakukan tanda tangan sama seperti penolakan pada saat inform konsen di kasus yang hidup itu sama silakan Dr. Pramujoko ini sekaligus ada pertanyaan selain dari Nur Adiba ada satu pertanyaan dari Hesti Purwanti ini Dr. Pram mungkin bisa menjawab jika kelompok pasien menolak untuk ditata laksana pemulasaraan jenazah protokol pemulasaraan COVID bagaimana sikap kita sebagai nagas nanti kan Profagus sudah menyampaikan inform konsen namun di lapangan mungkin tidak semudah yang dibayangkan kadang masih terjadi pemukulan terhadap para nagas silakan Dr. Pramujoko kemudian Profagus bisa menambah terima kasih Bu Nur Adibah ini Ibu apa Bapak ini Ibu sebenarnya begini kenapa sih ada pengamanan dari pihak kepolisian itu karena ada kecenderungan atau ada potensi bahaya yang mengancam nagas tadi nagas atau petugas pemakaman ketika nanti protokol sudah jalan bagus masyarakat sudah bisa terima dengan baik saya rasa pengamanan pasti secara otomatis akan ditarik dengan sendirinya karena saya yakin dan saya tahu persis bahwa tenaga por itu juga tidak terlalu banyak sehingga ketika dia pemakaman itu harus nungguin segala macam itu nambah pekerjaan juga kalau nanti sudah jalan bagus tidak diberitahu dia akan tarik diri itu saya sangat setuju dengan dokter Arief bahwa kenapa sih sebenarnya ada permasalahan antara petugas kamar jenazah petugas pemakaman dengan masyarakat atau keluarga pemilik keluarga dari jenazah tadi adalah karena keinginan masyarakat tadi untuk mengetahui proses untuk meyakini bahwa keluarga yang meninggal itu sudah disolati sudah dimandikan itu tidak terakomodir di dalam protokol tadi coba bayangin kalau misalnya keluarga kita keluarga kita meninggal tahu-tahu dibungkus dimakamkan kita tidak tahu kita tidak tahu dimakamnya di mana itu kan jadi masalah yang sangat ganjel coba kalau kita jadi masyarakat itu mungkin kita akan berontak juga oleh karena itu saya sarankan tadi bahwa dan sebenarnya kenapa sih ada protokol itu harus 4 jam harus langsung-langsung itu kan dulu awalnya ketika jenazah COVID itu awalnya dulu itu kan tidak boleh dipulasara dulu awalnya begitu di perawatan meninggal langsung buks plastik langsung dimakamkan arahnya gitu untuk menjaga penularan tapi setelah kita berkembang berkembang-berkembang bahwa setelah jenazah tadi meninggal ternyata dilakukan desinfeksi kemudian tata laksana melalui protokol COVID yang bagus untuk menyegah penularan tadi seharusnya aturan-aturannya melarang keluarga untuk ikut data ikut menyolati ikut memakam tadi juga harus dirubah oleh karena itu mohon nanti yang berkompeten di dalam pembuatan protokol ini meninjau kembali lah meninjau kembali supaya masyarakat yang keluarganya meninggal tadi diperbolehkan untuk ikut menyolati untuk ikut mengantar jenazah ke pemakaman kalau itu sudah dijalankan dengan baik insyaallah saya yakin tidak akan ada lagi masyarakat yang mukul terhadap pentugas yakin banget saya karena keinginannya sudah terakomodir dengan baik saya rasa itu terima kasih kalau bagus menambahkan saya pernah mengalami sendiri jadi gini lah kalau soal masalah itu kan satu risiko kita di mana-mana juga sama lah ya risikonya klinisim risikonya forensik itu beda ya masing-masing semua profesi pasti ada risikonya gitu ya tapi kita jalani saja lah karena memang seperti itu kemudian yang kedua adalah tadi bahwa ini yang perlu saya sampaikan begini loh seperti tadi saya katakan forensik itu adalah outlet terakhir nah sedangkan kita lihat dalam penanganan DPJP penanganan PDP OTG dan sebagainya itu ada ketidakjelasan di awal-awalnya gitu ya termasuk juga coding dan sebagainya itu masih terlalu harus disaksisasikan satu sama lain termasuk juga akhirnya DPJP yang ada itu mestinya harus berkomunikasi dengan kami-kami yang di forensik jadi komunikasi internal rumah sakit ini juga menjadi satu soalan dan menjadikan kita bahan untuk kita bisa ketika ketemu keluarga itu oh begini ceritanya gitu ya termasuk juga yang dari sisi kalau katakanlah bioetika humaniora saya selalu sampaikan gitu ya bahwa kita harus melihat konteks-konteksnya jadi misalnya kalau di klinisi itu ada oh ini anak mahal penangannya ya pasti beda nah di kita juga gitu ini adalah katakanlah keluarga dari katakanlah mohon maaf tanpa menggerasa hormat dari suku tertentu nah kita biasanya sudah punya ancang-ancang untuk masalah-masalah seperti itu dan katakanlah ada kode-kode tertentu dari sisi kalau kita internal kita itu adalah bagian untuk kita sendiri melakukan satu pengamanan gitu ya jadi sebenarnya memerlukan apa namanya perlindungan dari polsek dan sebagainya itu adalah termasuk langkah eksternal tapi internal kita kita beresin dulu seperti Pak Arief sampaikan ada ruang-ruang nyaman tertentulah yang sebenarnya kita ciptakan di rumah sakit untuk menangani masalah ini jadi ingat ya family meeting itu family meeting room itu juga dipergunakan untuk kedukaan-kedukaan seperti ini yang ini yang kadang-kadang mungkin teman-teman manajemen termasuk juga mungkin di KARS mungkin kami mohon dalam ketika nanti mengerapkan satu akreditasi hal-hal yang sifatnya manusiawi itu ini kan bagian dari humaniora kesehatan yang selalu kita usung untuk mengadres bahwa pelayanan rumah sakit itu tuntas tas-tas dan tetap bermartabat yang harus selalu kami ingatkan terima kasih terima kasih ini menyambung pernyataan Profagus mungkin kalau ada partisipan dari pemangku kebijakan atau KARSJ ini atau perizinan mungkin salah satu syarat salah satu syarat yang ada di ruangan yang ada di kamar jenasa untuk mengantisipasi ini adalah ada ruangan yang khusus untuk infeksius atau menyiapkan peralatan kalau terjadi wabah seperti ini misalnya ada CCTV yang bisa diakses oleh keluarga jenasa kemudian di sebuah ruang kamar jenasa atau instalasi forensik ada ruang untuk menyulatkan minimal sehingga nanti hal-hal yang selama ini terjadi di lapangan mungkin bisa tereduksi mungkin itu waktu sudah menunjukkan jam 3 sore apakah masih ada pertanyaan Pak Desi kemudian Pak Ketua masih ada enggak Dr. Ade kalau ada mungkin atau Dr. Puncoro bisa memberikan masukan juga ini ada pertanyaan komentar dari Putri Dianita saya setuju sekali bahwa seluruh rangkaian tata laksana pasien COVID harus dilakukan secara kolaborasi harus ada pembagian yang jelas antara proses pemulasaraan dan proses pemakaman sering keluarga setuju untuk pemulasaraan hanya keberatan untuk pemakamannya ini harus dipastikan dulu keberatannya dimana harus ada kerjasama jangan sampai hanya dibebankan ke rumah sakit dan lain-lain terutama untuk petugas pemulasaraan ini komentar dari Bu Putri Dianita yang nanti mungkin bisa menjadi rekomendasi kita atau catatan kita kepada para pemangku kebijakan kemudian ini selain komentar ada pertanyaan persiapan new normal rumah sakit juga harus mencakup persiapan layanan jenazah non-covid dapatkah kita persiapkan sistem screening seperti halnya untuk pasien hidup di poli ini ada screening pasien di poli ada screening pasien jenazah yang sudah meninggal kira-kira tanggapan dari dokter Pramujoko atau Profakus bagaimana silahkan terima kasih beberapa waktu yang lalu kami di dokpol sudah membuat satu video penjelasan pada apa namanya pembelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana penatalaksanaan jenazah di era covid ini kami berpikir bahwa pada saat ini sebenarnya orang penderita covid tanpa kejala itu banyak dan kita enggak tahu apakah masyarakat tadi itu yang meninggal saat ini misalnya meninggal karena kecelakaan meninggal karena apa itu covid apa bukan kita enggak tahu sehingga ketika ternyata tiba-tiba ternyata itu covid terus kemudian kita tatakan seperti jenazah biasa bisa jadi pelaku penatalaksanaan jenazah ini akan terkena penularan covid itu ketika misalnya ketika digerakkan jenazahnya kemudian terhembus ada apa namanya uap dari hidung dari mulut keluar sehingga kena wajahnya akan terjadi penularan akan sangat mungkin terjadi oleh karena itu pada video tersebut kami sarankan seluruh pemandian jenazah saat covid ini dilakukan disinfeksi dulu jadi ketika ada orang meninggal itu jangan buru-buru langsung diangkat dimandikan begitu saya harap di video tersebut kami jelaskan ketika ada orang meninggal itu sebaiknya disemprot dulu dengan bahan disinfeksi dengan baik yang dianjarkan 10 kali disemprot dulu di ruang sekitarnya sampai jenazahnya semua setelah selesai disinfeksi tadi barulah dimandikan dengan cara-cara biasa dengan cara itu kami berharap bisa mengurangi terjadinya penularan penyakit covid ini di masyarakat itu dari kami terima kasih oke Prof Agus singkat mungkin sebelum kami tutup ya jadi menurut saya betul yang untuk dari dokter ini dokter putri dianita ini dokter jadi saya setuju jadi kalau layanan screening tadi sama jadi itu memang problemnya adalah satu kontinum tadi kontinum jadi jangan bahwa mati itu adalah terpisah gitu loh ini konsep di rumah sakit harus begitu kenapa kok rumah sakit harus ada instalasi kamar jenazah itu kan sebenarnya satu kesatuan jadi jangan dipisahkan atau diperlakukan terpisah itu yang menurut saya perlu disampaikan kontinum tadi harus muncul terakhir adalah saya harus sampaikan jadi saya pernah nonton video di Jepang saya lagi cari-cari itu dimana ketika sudah meninggal itu pimpinan rumah sakit itu mengantarkan di ambulansi yang tadi dia sambil membungkukkan diri itu tuh kok bisa kayak gitu ya di Jepang kita kok gak iso ini menurut saya cita-cita kita perlu ini itu kan sentuhan yang ringan sebenarnya kan yang bisa sangat jadi yang yang dibungkukkan diri itu bukan cuman oh dia keluar dari outlet yang sembuh kan rumah sakit kan tinggal yang sembuh atau yang mati kan gitu nah yang matinya jangan keteter gitu loh ini yang terus terang saya punya hak untuk mengingatkan karena walu gimana pun sudah senior cukup senior dan pelaku secara dari yang pengalaman pernah teraniaya dalam tanda petik gitu ya itu saja Pak Moderator terima kasih terima kasih Prof Agus kemudian Dr. Ram Joko karena waktu sudah menunjukkan tiga lebih tujuh menit maka webinar ini kami tutup ada beberapa poin tadi untuk menjadi rekomendasi bahwa saat ini sebenarnya pedoman tata laksana jenazah COVID sudah diterbitkan oleh gugus tugas di pusat mungkin ini menjadi diketahui oleh masing-masing pdf i cabang untuk disosialisasikan ke seluruh rumah sakit anggota kemudian nanti mungkin bisa bekerjasama dengan versi pusat maupun versi daerah kemudian ada beberapa komendasi ya dari pertemuan ini tadi ada pemakaian APD apakah dinilai tidak berlebihan kemudian relokasi jenazah mungkin nanti perlu kita agokasikan mudah-mudahan Pak Ketua masih disini juga kemudian SOP penanganan wabah ya ini mungkin nanti perlu disampaikan juga kepada para pemangku kebijakan agar peristiwa-peristiwa yang lampau tidak terjadi kemudian nanti juga seri kedua mungkin Pak Ketua mungkin kita perlu mengandeng dari Kementerian Agama karena disini cukup sensitif juga dan mungkin akan lebih bagus lebih komprehensif terhadap berbagai kemungkinan itu kemudian tadi rekomendasi ke KARS ataupun Persi syarat kamar jenazah itu karena kemungkinan wabah ini akan terjadi berulang mungkin istilahnya lain penyebabnya lain tapi kemungkinan wabah pasti akan terjadi pada satu saat mendatang itu yang mungkin jadi beberapa rekomendasi untuk materi dapat diunduh di www.persi.org.id pada hari ini demikian Bapak Ibu sekalian mohon maaf dengan terpaksa karena waktu sudah lebih kami tutup webinar pada hari ini yang mana cukup produktif kemudian cukup memberikan wacana dan masukan untuk kita semua sebelum kami tutup kita berikan upload untuk para narasumber sekali lagi terima kasih Prof. Agus Dr. Rami Joko kemudian Pak Wakup DKI Jakarta kemudian kepada Dr. Kuncoro selaku ketua versi pusat dan Dr. Adi Firman Rami Joko selaku ketua BPP BPP di pusat demikian mungkin Dr. Kuncoro ada terakhir sebelum Rami tutup terima kasih Pak Arief saya mendengarkan full dari tadi dari awal ini luar biasa jadi untuk rumah sakit di dunia ada sesuatu yang search capacity atau gelombang besar untuk rumah sakit termasuk rumah sakit gelombang besar ini merubah perilaku dunia negara bangsa bahkan di dalam ini rumah sakit dan di rumah sakit ini ada tiga hal penting pokok yang merupakan titik-titik yang saya sebut sebagai arsitektur manajemen rumah sakit ini berubah total sebagai contoh sederhana saja tadi pemulasaran jenazah tempatnya yang nyaman untuk apa namanya keluarga dan sebagainya dan sebagainya itu bukan tidak mungkin tidak terjadi itu sangat mungkin karena apa untuk memitigasi permasalahan yang mungkin timbul nah itu itu satu cara yang satu hal yang dari pertemuan ini cukup perlu untuk dipertimbangkan kita semua kemudian kematian sel itu di jenazah itu berapa lama sih sebetulnya konon sampai ada 17 jam tadi poliomelitis sampai 84 hari ini yang benar kayak apa ide-ide dari Pak Pramu Joko juga apakah bisa dengan seperti ini keluarga pasien itu mengikuti terus setelah dan seterusnya ini luar biasa nanti begini Pak Pak Ade mana Pak Ade Pak Ade oh ya Pak Ade dan teman-teman tolonglah kita buat kalau perlu boleh profesi sendiri mengajukan usul kepada gugus-gugus gugus tugas gugus tugas karena begini tampaknya protokol ini tidak tetap bisa berubah-rubah tidak perlu satu bulan dua minggu saja berubah pada titik-titik tertentu contohnya masalah komitmen terhadap hasil pemeriksaan laboratorium kenapa kalau pola ini tidak dengan alasan-alasan tertentu bisa disodorkan nanti kalau diperlukan sesuatu yang terkait dengan dorongan dari versi itu kami akan bantu tetapi profesi sendiri mohon maaf itu buat suatu menurut saya kalau menurut saya ini bagus banget ini apa tadi yang disampaikan Pak Arief protokol sudah ada blablabla tapi dengan perubahan yang terjadi sosiobudaya dan sebagainya pertimbangan psikologis tentu ini menjadi sangat penting untuk perlu menurut saya itu diperhatikan untuk mau dipakai mau enggak enggak apa-apa malah nanti tapi kalau kejadian terbukti di akhirnya itu bahwa kita yang benar wah kamu itu yang bertanggung jawab di akhirat nanti kan gitu ceritanya tapi kalau kita enggak ngomong ide-ide enggak masuk nah itu salahnya siapa gitu jadi menurut saya tadi ini sudah berlaku terjadi di sini yang pertama adalah perubahan namanya perubahan mindset system jadi tadi continuum of care yang dibilang oleh Pak Agus itu sadarlah bahwa kita ini continuum pelayanan itu mulai dari triase sampai di belakang hey direktur sepertinya tadi membungkuklah pada dan sebagainya itu satu perubahan satu perubahan satu perubahan mindset untuk semuanya yang kedua management system jadi perubahan perilaku di management systemnya toolnya 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 gimana di management level 3 di operasional itu dibisahkan bisa dimasukkan diembus-sembuskan kepada CARS untuk menjadi bagian indikator indikator apa parameter apa dan sebagainya dan sebagainya jadi mungkin mohon Pak Ade itu nanti dengan kawan-kawan masukan itu bukan ke gugus tugas saja tetapi juga pada CARS misalnya kalau perlu ini yang sudah-sudah ada satu keberhasilan dari berapa proporsi untuk dimasukkan dalam program dan parameter ketika itu ada perubahan-perubahan edisi misalnya sekarang SNAS 1.1 nanti akan berubah jadi SNAS edisi 2 misalnya ya kita perlu bersabar tetapi ada titik-titik strategis yang dimasukkan menjadi parameter menjadi yang perlu diukur meskipun ISKUA itu enggak ada ini negornya Indonesia beda sama yang lainnya nah itu saya mohon maaf nanti kalau bisa dihasilasi dengan teman-teman kemudian yang terakhir tool sudah ada ukurannya yang terakhir apa management skillnya skill management skill apa saja apa saja itu berubah sangat amat berubah sangat amat berubah dan tentu itu mengandung risiko-risiko saya masih ditantang oleh Mas Tarif ini ada lagi oh silahkan Pak silahkan kalau masih ini masih kita perlukan terus menerus nggak ada tutupnya nggak ada tutupnya inilah sebetulnya yang secara hakiki hakiki itu di keyakinan kita sebetulnya sudah terjadi dan di budaya rumah sakit itu sudah terjadi sebetulnya apa yang dinamakan adaptasi dan perubahan apa itu plan do check action dilakukan terus jadi rumah sakit itu memang dilahirkan karena berpotensi terjadinya masalah-masalah di sana maka dilahirkan sebagai organisasi yang harus lalu belajar kesempurnaan hanya mirip Allah kita hanya berupaya yang terbaik perbaiki lagi terbaiki lagi terbaiki lagi begitu Pak Arief mungkin saya berlebihan saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa Dr. Rade sudah tambahan ya sedikit saja menambahkan bahwa memang terima kasih Dr. Guncaro dan saya sangat juga mengikuti dari awal sampai akhir dan menikmati sesi ini memang kami juga terus berusaha pemahaman kami tentang virus COVID di dalam di jenazah juga akhirnya merubah cara pandang kita tentang standarisasi kamar jenazah kalau kita tidak bisa lagi biasa-biasa saja kita harus extraordinary dan men-setting ke kamar jenazah yang new normal itu seperti apa agar kenapa karena permasalahan-permasalahan di masyarakat juga selalu berkembang kami sangat terima kasih sekali itu tadi memang memang kami sedang bekerja sama saat ini terus kami bisa sampaikan pada Bapak bahwa Pak Guncaro bahwa kami sedang bekerja sama dengan Kemenkes juga sedang memasukkan tata laksana ini ke dalam mendoman-medoman di Kemenkes kami masih bekerja dengan Kemenkes semoga bisa menjadi juga masukan bagi standar di kamar jenazah rumah sakit pada umumnya mungkin terima kasih banyak Pak Guncaro terima kasih sekali lagi aplaus untuk para anak sumber termasuk Dr. Budara dan Dr. Ade demikian Bapak-Ibu kalian perumahan pada siang hari ini sangat produktif mudah-mudahan ada kelanjutannya serial Dr. Bencaro dengan Dr. Ade ini sebuah pandangan ini mohon maaf bila ada kekurangan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Al-Mukarram Terima kasih Pak Al-Mukarram Sami Sami Al-Ustadz Gus apalagi Datuk Al-Mukarram Al-Mukarram